Jadi, oke Pak Kawadan kita sudah siap. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita. Yang saya hormati para peserta webinar 4 Bali Gestro dari Sabang sampai Merauke. Peserta yang kali ini sangat kumplit. Jadi mulai dari petani kita, petugas lapangan kita, kemudian para praktisi kita, kemudian para penentu kebijakan di daerah, kemudian para akademisi, dosen, dan seterusnya. Kemudian para pelaku agribusiness jeruk yang kita cintai di Indonesia ini. Kemudian berikutnya, yang terhormat para narasumber kita dari tiga andelan dunia. Jadi dari Amerika, Pak Ari. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat selalu. Terima kasih atas. Waalaikumsalam, Pak. Kemudian berikutnya, Bu Wahida. Jadi dari Brussel, yang mempengaruhi Eropa, selamat pagi, subuh di sana. Maaf Pak Ari, tadi malam di sana ya. Kemudian berikutnya, Bu Minung. Dari Jepang, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Selamat pagi, Pak Kabbalai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir, ini, pelaku agribusiness eksporter kita, Bu Margareta. Selamat pagi, Bu Margareta. Selamat pagi, Pak. Pelaku agribusiness milenial kita, eksporter kita, untuk buang santara kita ke luar negeri atau ke 18 negara. Selamat pagi, semoga sehat selalu, Bu Margareta. Terima kasih banyak, selamat pagi, Pak. Baik. Dan yang berikutnya, memang saya sengaja, yang mari kita sama-sama hormati, Kepala Barat Menteri Pertanian, Bapak Dr. Fadri Jubri, yang kali ini kita download sebagai Kino Speech, di acara webinar keempat Balijestro ini. Dan seperti kita katakan bersama, tema yang kita usung adalah tren jeruk dunia dan posisi buah Indonesia di pasar internasional. Nanti para narasumber akan mencoba memoparkan lebih jauh, sehingga nanti harapan kami audien atau peserta webinar kali ini akan terbuka wacaranya bahwa ada sesuatu yang luar biasa di sebelah sana, kita yang mungkin selama ini belum tahu. Oleh karena itu, karena Pak Kabadan jam 9 ada RTP dengan DPR, maka acara kita hari ini kita agak majukan sedikit. Jadi 8.45 hari kita mulai. Oleh karena itu, dalam waktu 15-20 menit ke depan, kami mohon untuk Kepala Badan, Bapak Dr. Fadri Jubri, untuk menyampaikan kino speed atau memberikan pembinaan atau arahan dalam kegiatan webinar kali ini. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, pada sisi kali ini langsung saja sepenuhnya waktu kami serahkan ke Pembangunan Badan. Munggu, Pak Kabadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman atani yang mau dari Washington DC. Pak Hari, selamat malam Pak Hari. Sehat Pak Hari? Siap, 8-6 Pak. Siap. Atani dari Brussel, Eropa, Bu Wahida, Bu Dr. Wahida. Sehat Bu Wahida? Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Sehat Pak, Alhamdulillah Pak. Atani Tokyo, Jepang, Bu Dr. Inung. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Pak Badan, selamat pagi. Alhamdulillah. Bu Margaretha, sportir buah milenial kita. Selamat pagi Bu Margaretha. Dan seluruh peserta narasumber, pemerhati, penuntut kebijakan, pemerintah daerah dan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Tentunya, pertama-tama saya menyampaikan aktualisasi dan penghargaan pada Pak Harwanto dan tim, teman-teman balik Jestor yang sudah berpengaruh kebunyataan di sini dan ini yang ketiga, yang sempat. Dan tempat dan tentunya dari webinar yang pertama sampai keempat ini cukup mengembirakan dan banyak hasil yang sudah berapa poin-poin yang bisa menjadi rekomendasi kebijakan. Dan pada pagi hari ini, saya berterima kasih dan Alhamdulillah menyempatkan waktu. Mohon maaf, karena waktunya sangat-sangat terbatas. Jam 9, ada review dengan DPR, sehingga dimajukan New World Smith lebih awal ini. Jadi, mohon maaf, ini para pesawat semua. Bapak-Ibu sekalian, saya hormati webinar hari ini mengangkat tema terang jelur dunia dan posisi buah Indonesia di pasar yang terang-sarang. Ini tentunya sangat pas dengan kondisi kekinan sekarang. Di tengah pandemi COVID-19, terkait dengan pertanian, tidak ada istilahnya lockdown kalau pertanian. Kalau COVID-19, mungkin 2-3 bulan ke depan, mungkin akhir tahun ini, kalau sudah ditemukan antivirusnya, sudah ditebutkan obat untuk COVID-19, mungkin pandemi COVID-19 ini sudah bisa selesai. Tapi dampak dari COVID-19 ini, ini belum tentu bisa selesai tahun ini. Jadi, perekonomian kita bukan main terdampak dengan ini. Dan sudah beberapa asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi kita dan beberapa negara juga bisa berada di bawah nol, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, salah satu sektor yang masih berpeluang besar dan menjawab solusi dari pandemi ini atau sektor pandemi. Dan kita bisa melihat tren pertumbuhan sektor pertanian, khususnya komuniti hortikultura juga, di dalamnya dari semua sektor yang turun ekspornya, komuniti pertanian, termasuk ekspor bohwani, malah lagi tren yang cukup positif dan kita masih di angka 5,6 persen. Dan ini hal sangat mengibirakan tentunya, dalam kondisi ini, sektor pertanian masih bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap negara. Bagus sekalian, saya hormati, terkait dengan tema kita hari ini, juruk, kita pahami betul bahwa Indonesia merupakan salah satu persen juruk dunia. Kita kalau dari beberapa negara, kita di urutan ketiga dan kita berkontribusi kurang lebih 2,500 ton juruk dari 56.000 hektare juruk yang ada di Indonesia. Kita masih kekurangan 4.000 hektare lagi sebenarnya dari juruk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal kita. Oleh karena itu, ke depan memang kita sama mengharapkan pelaku-pelaku industri, pelaku-pelaku pengusaha untuk termasuk petani di dalamnya, pemerintah daerah, kemikiran pertanian, tentunya badan hitbang, mendorong untuk kita menambah lagi luas lahan, di samping meningkatkan prioritas dari juruk yang ada. Lanjut. Ini kalau kita lihat beberapa penyebaran sentral juruk di Indonesia, di Indonesia ini sebenarnya juruk kita cukup bervariasi dari satu provinsi dan provinsi lain. Kita punya juruk siang, ada juruk kepro, ada juruk mandarin, beberapa dan beberapa juruk yang lain. Dan ini sebenarnya kalau dari cita rasa dan... Saya beberapa kali menjadi juri kontes juruk nasional dan dari setiap provinsi dan provinsi yang lain cukup mempunyai potensi yang sangat besar dari cita rasa dan kualitas. Memang kalau dibandingkan dengan warna juruk, ini penampilan juruk kita memang masih perlu kita tingkatkan lagi, terutama dalam warnanya, karena itu kan casing itu menentukan ini. Kalau jeruknya banyak bintik-bintiknya, banyak ini juga konsumen kita dan hampir sebagian besar jeruk yang masuk ke Indonesia, jeruk mandarin dan beberapa jeruk lainnya memang penampilannya saja sudah mengikat hati nih ya Bu Ida. Meskipun memang rasanya belum tentu juga. Dan juga rasanya yang asem-asem juga. Dan kalau berbicara jeruk, pasar Eropa itu menginginkan yang ada asemnya sedikit, jadi tidak manis benar. Jadi memang ada bris tertentu yang diinginkan, sehingga jeruk-jeruk kita sebagian itu. Keprok batu, batu malang itu mempunyai cita rasa yang cocok untuk pasar Eropa. Jeruk siung kita manis itu tidak cocok untuk uberap. Dan itu memang setiap negara punya preference dan begitu pula dengan jeruk kita punya khas masing-masing di setiap daerah. Jeruk soe dari NTT punya warna yang bagus, ini karena dipengaruhi angin dari Australia, sehingga warnanya kuningnya bagus. Beberapa jeruk dari wilayah-wilayah yang punya ketunggian seperti di Malang, di Medan, itu warnanya cukup bagus. Dan sebenarnya dengan teknologi de-greening, memberikan itilen itu bisa kita meningkatkan warna dari jeruk yang ada itu. Dan kalau kita lihat penyebaran jeruk ini dari Sabang sampai dari Papua juga ada di Nabila dan beberapa provinsi lainnya, tinggal mendorong petani-petani jeruk kita ini untuk meningkatkan produktas termasuk kualitas dari jeruk yang ada. Ini top negara produksi jeruk di dunia, dan Indonesia salah satu yang di dalamnya itu, meskipun memang jumlah yang kita provinsi masih jauh dibanding China. Kita punya potensi yang besar untuk meningkatkan sebenarnya produktas, karena lahan kita masih terbuka sangat luas, untuk meningkatkan produktas kita. Dan saya yakin ke depan, sinergitas dan kerjasama kita semua, kita bisa akan dorong ini supaya Indonesia meningkatkan. Paling tidak untuk mengenai kebutuhan konsumsi dalam negeri dan sebagainya kita ekspor. Lanjut, ini jadi memang kalau kita lihat dari tren ekspor kita dari tahun ke tahun ini, terlihat trennya semakin, ini berarti konsumsi buah kita semakin baik, dan pada kondisi pandemi COVID-19 ini, bahwa sekalian vitamin C itu sangat dibutuhkan. dan hampir semua vitamin C yang ada di store, dimanapun itu habis, termasuk buah-buah yang mengandung. Dan saya pikir jeruk ini salah satu untuk memperbaiki imun kita dengan vitamin C yang ada di sini, makanya konsumsi jeruk, apalagi dengan beberapa bulan ini, hampir sangat tinggi sekali, dan ini juga positif tentunya untuk petani kita, dan untuk perusahaan jeruk yang ada di Indonesia. Dan kita berharap ke depan, dengan produktivitas yang ada ini kita bisa tingkatkan, dan saya pikir teman-teman balik gestrol, sudah punya teknologi yang bisa mendorong, meningkatkan produktivitas kita, termasuk mengatur pembuahan sepanjang tahun. Teman-teman punya teknologi bujian setang, yang bisa mengatur perkembangan atau pembuahan sepanjang tahun pada bulan-bulan yang ada di Indonesia. Lanjut, olehkan itu Bapak sekalian yang saya ingin sampaikan bahwa memang kalau berbicara terkait jeruk, ada beberapa hal yang perlu kita terkait dengan kontinuitas produksi, memang harus menjadi utama kalau kita ingin ekspor tentunya, kita harus membuat peta pada bulan-bulan berapa, pada waktu kapan saja, di negara-negara yang membutuhkan jeruk, kita harus siapkan di Indonesia. Kita punya rentang iklim yang bersangat berpredasi dari Saban sampai Merauke, dengan mengatur pembuahan sepanjang tahun, Pak Harwanto, teman-teman bisa mengatur sebenarnya. Kapan Eropa memerlukan jeruk jenis spesifikasi mana, dan sebenarnya dengan sentuhan teknologi sedikit saja, ini jeruk-jeruk kita bisa masuk ke beberapa pasar Eropa. Tentunya terkait dengan fitosanitary ini memang harus menjadi konsen kita, karena di negara-negara Jepang, Eropa, termasuk Amerika, itu harus bebas dari semua hama penyakit. Nah ini yang masih terkendala kita beberapa produk-produk kita, nanti Ibu Margarita bisa menjelaskan lebih detail, seperti apa ini jeruk-jeruk kita banyak yang bagus, tapi ya itu, terkait dengan fitosanitary ini. Dan ini Kementerian Pertanian, Badan Karantina punya tanggung jawab dan Kementerian Badan Lipang, bagaimana mendorong termasuk pelaku usaha, sehingga jeruk-jeruk yang kita ekspor itu memang sudah menuhi standar kualifikasi yang diinginkan di negara-negara tujuan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, menjadi penting pertemuan hari ini untuk mendengar masukan dari teman-teman beberapa atani, Pak Hari, Pak Guhaida, Bu Indung, dan termasuk bergarita seperti apa sih kebutuhan pasar dunia dan pelaku-pelaku-pelaku jeruk kita dari Sabah sampai Merauke seperti apa. Dan tentunya Kementerian Pertanian, Badan Lipang siap mendukung dan membantu Bapak-Ibu sekalian dalam mendorong jeruk kita ini bisa masuk ke pasar ekspor. Paling tidak juga di beberapa tempat dan selalu juga menjadi persoalan pada saat panen puncak jeruk kita, harga jeruk kita selalu pasti anjol olehkan. Itu memang petah dari setiap provinsi, wilayah ini perlu kita tahu betul kapan musim, dan ini saya pikir teman-teman dari Dijat TNI sudah punya itu, sehingga kita bisa mengatur sebenarnya pembuahannya, jadi pasarnya berapa, kebutuhannya berapa, untuk domestik berapa, untuk luas, sehingga kita bisa mengatur. Dan memang harus ditumbuhkan lagi industri-industri yang ada di beberapa sentral jeruk kita, sehingga pada kondisi-kondisi jeruk kita melimpah, teknologi pasca panen di situ, pengolahan ada di situ, sehingga bisa kita lebih lama bertahan dan bisa diolah untuk beberapa, sehingga bukan hanya dalam produk segar saja, tapi dalam olahan juga bisa kita lebih tingkat. Dan saya pikir itu yang masih sangat terbatas dengan jeruk ini, olahan-olahan jeruk kita masih sangat terbatas, dan pelaku-pelaku industri yang bergerak di situ masih sangat kurang, sehingga pada saat jeruk kita melimpah, harganya turun dan biasanya petani, dan itu memang perlu kita doang terus, sehingga harganya bisa stabil, dan kebutuhan jeruk kita bisa penuhi dari tahun ke tahun. Dan memang kalau berbicara buah-buahan, jeruk kontinitas ini yang masih memang, Bumar Gerta bisa paham betul, karena pada suatu saat jeruknya banyak sekali melimpah, ya Bumar Gerta, pada suatu saat itu sangat-sangat terbatas. Dan ini mudah-mudahan dengan teknologi yang kita miliki, Banalit Bank, Balit Gestor bisa mengatur itu, sehingga memang kita bisa mengatur ini, berapa jumlah yang harus kita produksi, berapa yang harus kita simpan, dan sebagainya. Itu mungkin beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada kesimpitan webinar ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya berharap pada webinar yang keempat ini, dengan hadiran atani kita dari Amerika, dari Tokyo, dari Brussel, bisa mewarnai termasuk Bumar Gerta nanti, sehingga rekomendasi yang dihasilkan, bisa kita implementasikan, paling tidak untuk menggerahkan, untuk menumbuhkan semangat petani kita, pada kondisi sekarang ini, petani inilah yang sangat, kalau petani, coba bayangkan, kalau petani kita tidak berproduksi, kita mau di rumah makan apa. Oleh karena itu, Bapak Menteri Pertanian, dan sesuatu jenis Pertanian, sejak pandemi COVID-19 ini, kita tidak pernah, sepanjang setiap minggu, kita tetap harus ke lapangan, hadir selalu bersama petani, karena di samping untuk menyemangati petani-petani kita, kita ingin memastikan semua juga program, program, bantuan benih, bibit, pupuk, itu bisa sampai ke petani. Sehingga, kadang saya pikir, salah satu sektor yang tidak begitu terdampak, COVID-19 ini, karena COVID-19 ini kan banyak di perkotaan ini, jumlah penuhnya banyak, kalau di desa, di kampung-kampung, di perkotaan, di sawah itu, ya orang ada daerah COVID-19, tetap saja orang berproduksi, karena kan jauh, dia sudah physical distancing-nya itu, sudah otomatis dilakukan, jadi jaga jarak, karena kan sudah jauh, dan beda kalau di kota, jadi kalau petani di era itu, saya berkeliling dari Papua, itu tidak ada istilah, kalau di pedalaman itu, tidak ada istilah COVID-19, mereka tetap melakukan, dan itu kita memang dorong seperti itu, karena, kalau, bukan main, kalau petani kita berperhenti berproduksi, siapa memberi makan 260 juta penduduk kita, oleh karena itu, kita harus berterima kasih, dan beri penghargaan, termasuk pelaku-pelaku usaha, yang tetap berproduksi, dan kita melihat, kemarin kita beberapa ekspor juga, dengan Pak Menteri, jadi memang, ada pelambatan-pelambatan, sedikit terkait dengan delay, atau, tapi sekarang sudah mulai, trendnya sudah mulai baik, dan ekspor kita sudah mulai lagi, ke beberapa negara, dan mudah-mudahan ini terus, bisa berjalan seperti yang berpampilkan. Itu mungkin yang saya disampaikan, pada kesempatan pagi hari ini, selamat untuk kita semua, mudah-mudahan, teman-teman semua, dari sahabat sampai Merauke, Pak Hari, Bu Waida, Bu Inu, Bu Margareta, dan seluruh, Narasumber dan Pasar T, diberikan kesehatan, kemudahan, dan kita terhindar, dari COVID-19. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung, Ani ya, mohon maaf Pak, Pak Ani, saya langsung merangkat. Ya, baik Pak Kabupaten, terima kasih atas waktunya, yang, untuk berbagi, untuk membimbingkai, di acara webinar keempat kali ini. Oleh karena itu, saya lagi, demikianlah apa yang, perlu kita perhatikan, kita simak, terkait pembimbingkian, yang disampaikan oleh, pahlawan kita, dan untuk, mempertajam, barangkali ya, apa yang disampaikan oleh, Pak Labad, dan nanti, para narasumber, akan menyampaikan, dari, apa, berbagai informasi, yang, asur di masing-masing, apa, benua, disamping memang, langsung para pelakunya. Untuk menyingkat waktu, untuk sesi berikutnya, langsung, saya serahkan, ke moderator, yang dalam ini, yang sebagai, perintah, berikutnya, adalah, Bapak, saya nuri, hanik, STP, MAGR. Jadi, langsung saja, saya terahkan, untuk, kemudian berikutnya, sekali lagi, untuk sesi yang ini, kami, atas nama, apa, Bali Jastro, dan seluruh, panitia yang ada, dan peserta, yang ada, pagi hari ini, saya sampai, terima kasih, untuk bisa, menyimak, untuk, sesi, yang barusan selesai, dan sesi berikutnya. Demikian, yang bisa saya sampaikan, saya kurang lebihnya, mohon maaf, saya kiri, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya hormati, kita masih, punya waktu sisa ya, jadi, lebih dari 10 menit, untuk, mengawali, webinar ini, sebelum, kita ke pembicara, yang pertama, kami sampaikan, mengenai, tata tertib, webinar, tren jeruk dunia, dan posisi buah Indonesia, di pasar internasional. kali ini kita menampilkan, empat pembicara, tiga atasi kita, dan satu dari, praktisi, nah, marilah kita niatkan, webinar kali ini, untuk, mencari ilmu, jadi, insya Allah, nanti akan, semuanya akan dipermudah, dan, kita mulai dulu, dengan berdoa, berdoa dipersilahkan. selesai, kami seharikan, tata tertib, webinar keempat, yang pertama adalah, suara akan dimut, kecuali, yang diizinkan, untuk bertanya, atau diskusi, kemudian, chat room, nanti akan kita, aktifkan, atau, di non-aktifkan, sesuai dengan kebutuhan, melalui tombol, resen, maupun, chat, jadi, nanti akan kita bacakan, chat, baik dari Youtube, maupun dari, Zoom, Bapak Ibu, yang punya pertanyaan, kami persilakan, untuk menyampaikan, di chat juga, agar lebih mudah, pertanyaan, format pertanyaan, adalah, nama penanya, instansi profesi, kemudian, narasumber yang dituju, sampaikan pertanyaan, dengan singkat, padat, dan jelas, nah ini, yang kemudian, krusial, bagi yang membutuhkan, e-sertifikat, nanti penita akan, memberi fasilitas, dengan syarat, dan ketonton berlaku, jadi selama, webinar berlangsung ini, kami persilahkan, untuk mengisi, link, yang disampaikan, di chat, Zoom, maupun chat Youtube, di akhir video nanti, di 15 menit terakhir, kami mohon, untuk mengaktifkan video, jadi kita akan, mengambil gambar, untuk dokumentasi, kemudian, semua materi PDF, dari narasumber, notulensi, akan dibagikan, melalui telegram, e-sertifikat, kami bagikan, selama 24 jam, setelah acara ini selesai, dan kami akan, bagikan juga, from evaluasi, via telegram, Bapak Ibu, bisa masuk, melalui telegram, yang kita punya, untuk diskusi, melalui, Jistro channel, kemudian, broadcast, materi-materi, lewat, Balik Jistro Indonesia, dan ini adalah, media sosial, Balik Jistro, yang kita kelola. Baik, terima kasih. Di sini sudah hadir, semua pembicara, jadi, kita akan mulai, sesuai, jadwal, untuk yang pertama, kami persilahkan, kepada, Bu Dr. Sri Nuriyanti, sebagai atas pertanian Jepang, dikurang lebih, 20 menit, kami persilahkan, dan mohon nanti, kami bisa memberi tambahan waktu, untuk menyampaikan, materi lampirannya ya, Bu. Jadi, kami kira, materi lampiran, yang diberikan juga, bagus, buah-buah di Jepang, waktu sepuluhnya, kami persilahkan, kepada Bu, Sri Nuriyanti, kami persilahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Bapak moderator, pertama-tama, yang saya hormati, Bapak Kepala Badan, Bapak Dr. Fadri Jufri, Bapak Kepala Bali Jistro, Bapak Dr. Harwanta, terima kasih, kami telah diundang, bergabung, pada webinar kali ini. Seseorang, topik yang diminta, dari Panitia, pada kesempatan ini, saya akan menyampikan, makalah, dengan judul, tren jeruk di Jepang, dan posisi, buah Indonesia, Indonesia di Asia. Karena kita akan mengetahui posisi, kita harus tahu dulu, tanda pengenalnya apa. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu, apa itu tanda pengenal, jeruk maupun buah. Dalam sistem perdagangan internasional, tanda pengenal suatu komoditas, yang diperdagangkan, dikenal dengan Harmonized System Code, atau kode HS. Kode HS yang pertama, dalam dua digit, dikenal dengan chapter, atau kelompok produk. Lalu, ada empat digit, itu adalah item produk. Dan menurut primer dan olahannya, ada enam digit. Lalu dibedakan lagi, menurut kemasan dan ukurannya, itu delapan digit. Dan yang terakhir, adalah post tarif. Kartu tanda pengenal komoditas, dari suatu produk, itu dalam sepuluh digit. di hadapan Bapak-Ibu, adalah hirarki, dari mana buah, sampai dengan beberapa, post tarif, jeruk yang diekspor, dan diimpor, oleh Indonesia. Tampilan PDF-nya bisa di fullscreen, Bu. Ada tombolnya itu di atas sini. View fullscreen. Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Berikutnya, Berbicara tentang jeruk, kita tahu, merupakan bagian dari buah. Dalam sistem pangan, buah merupakan pangan segar asal tanaman. Di negara akreditasi tempat penugasan saya, di Jepang, tertulis buah jeruk, citrus, di dalam plan protection law, adalah jenis komoditas, yang dilarang impor masuk ke Jepang, karena menjadi inang dari Bractosella dorsalis specius komplek, atau lebih dikenal dengan alat buah. Untuk bisa mengekspor mulai ke Jepang, harus dimulai dengan proses lifting import band. Dicabut dulu larangan ekspornya, larangan impornya. Apa itu pencabutan larangan impor? Next book. Ya, adalah 10 tahapan, di mana harus dimulai dengan permohonan resmi, negara calon pengekspor, untuk dicabut larangan impor komoditas yang dimaksud. Pada saat ini, pemerintah Indonesia baru menyampaikan satu permohonan untuk buah mangga saja, sejak tahun 2008, dan belum selesai proses tahapan lifting import band ini. Artinya apa? Tidak ada ekspor buah jeruk ke Jepang. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi Bapak-Ibu. Next. Nah, ada empat hal yang akan saya sampaikan. Ini kerangka penyampaiannya. Yang pertama, bagaimana kinerja perdagangan buah Indonesia? Next book. Kalau kita lihat di dalam diagram yang Bapak-Ibu lihat ini, lingkaran biru menunjukkan bahwa kita adalah net exporter. Sedangkan, yang lingkaran kuning adalah, kita adalah net importer. Dari warga negara buah tadi, di HS08, ada 12 item produk, di mana jeruk ada di 0805. Rupanya kita ekspor hanya sekitar 1.000 dolar. Tahun 2019. Mungkin Ibu Margareta yang mengekspor. Lalu bagaimana dengan impornya? Next book. Ternyata kita banyak sekali impor dan menjadi net importer. Jeruk menyumbang 3 defisit perdagangan buah ketiga setelah apel dan anggur, dan beberapa buah lain, di mana di situ ada beri-berian dan juga kurma. Karena kita impor jeruk saja, 230.000 dolar lebih. Itu sangat besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, apel dan anggur. Next Ibu. Kalau kita lihat, ini sudah saya sampaikan, kita impor dari negara-negara untuk apel ini, yang paling bawah adalah negara dengan konsentrasi pasar yang sangat besar, monopolis. Bapak-Ibu nanti bisa lihat di lampiran 3 apa makna dari konsentrasi pasar kurang dari 10 persen itu persaingannya sempurna. Produknya demikian hugo-mugen, pelakunya banyak, bisa masuk keluar dengan mudah, tanpa entry barrier yang dengan besar. Antara 10 sampai 40 persen, itu sudah menuju oligopoly, semakin sedikit pelakunya. Di atas 40 persen, lebih sedikit lagi. Di atas 70 persen, mungkin hanya satu atau dua. Sudah terjadi monopoli. Next Ibu. Ini adalah negara-negara eksportir buah di dunia. Dan ternyata di Asia ada 4 negara dan 3 dari ASEAN. Kita lihat di sini ada Vietnam, Thailand, dan Filipina. Kita masuk 10 besar, tapi tidak masuk dalam 10, maaf, 20 besar, tapi tidak masuk di dalam 10 besar. Dan kalau kita perhatikan di sini, jarak tempuhnya Vietnam untuk mengekspor buah-buahnya hampir dua kali dari jarak tempuh buah-buahan dari Indonesia. Maknanya apa? Logistik dari Vietnam itu sudah demikian kuat, bisa menjangkau negara-negara tujuan ekspor yang demikian jauh. Kita belum sampai ke sana. Jadi kolom-kolom di sini ini ada maknanya. Ini adalah kekuatan logistik. Bagaimana kita menjangkau daerah-daerah tujuan untuk ekspor? Dan di sini adalah negara-negara tujuan ekspor kita. Bagaimana konsentrasinya pasar di tujuan ekspor kita? Next, Ibu. Nah, kalau kita perhatikan dua diagram ini, eksportir dan importir buah di dunia, ada dua negara di Asia yang masuk sebagai eksportir buah, dan juga salah satunya, meskipun dia eksportir, dua juga importir. Cina adalah good boy. Selain sebagai eksportir, dia juga sebagai importir. Dan lagi-lagi di sini ada Filipina. Filipina adalah negara eksportir buah pisang terbesar untuk Jepang. Dan di sini ada Jepang masuk sebagai importir. Cerita tentang Jepang akan berlanjut setelah slide ini. Bagaimana peran Indonesia di pasar buah di Asia? Rupanya kita masih ada di tataran 10 besar, meskipun pangsa pasar kita demikian kecil, kurang dari 5 persen. Dan yang paling tinggi tetap saja Vietnam dan Thailand. Sudah saya sampaikan di muka, karena jangkauan kekuatan logistik bisa menjangkau negara tujuan eksport yang demikian jauh. Thailand sudah mengeksport demikian banyak. Di Jepang ada kurang lebih 7 buah, 7 jenis buah dari Thailand yang dieksport ke Jepang. Dan Filipina adalah negara sumber impor buah yang terbesar dari Asia untuk Jepang. Nah, bagaimana peran Indonesia di Asia? Peran Indonesia di pasar buah di Asia, lagi-lagi Jepang ini posisinya ternyata net importer seperti Indonesia. Walaupun dia banyak mengeksport juga, tapi ternyata untuk buah sama dengan Indonesia, net importer. Bagaimana dia bisa menjadi net importer? Maaf, di Jepang ini, banyak sekali produksi buah dan buah jeruk adalah buah kedua terbesar yang diproduksi di Jepang. Jadi, Jepang memproduksi buah jeruk demikian banyak, namun dia juga mengimpor juga. Maknanya apa? Dia juga seperti Indonesia memproduksi jeruk, tapi dia juga net importer dalam jeruk ini. Seperti apa dia menjadi net importer dan dari mana? Slide berikutnya akan menjelaskan. Di sini, Jepang rupanya lebih memfavoritkan buah-buahan impor. Ada buah pisang dan nanas. Kita berbahagia sudah mengeksport buah nanas dan pisang dari Indonesia yang dikerjakan oleh investor dari Jepang, Great Giant Food, dengan bekerjasama dengan mitranya di Indonesia, Great Giant Pineapple di Lampung. Dan beberapa buah impor ini menjadi favorit karena harganya paling murah. Pisang ini selain favorit, juga paling murah. Di mana saja ada buah pisang. Karena pisang ini banyak sekali manfaatnya. Dan jeruk itu juga favorit, namun karena relatif impor, masih kalah dengan buah pisang yang paling murah. Ini adalah sumber-sumber impor buah di Jepang. Amerika itu nomor satu, Filipina itu, maaf, Amerika ini nomor dua, Filipina ini nomor satu, dan terutamanya untuk buah pisang. Setiap tahun Jepang itu mengimpor buah pisang sekitar 2 juta, dan 87 persen itu asalnya dari Filipina. Berapa pangsa ekspor Indonesia untuk buah pisang di Jepang, Bapak Ibu? Kurang dari 1 persen. 0,8 persen. Cukup menyedihkan. Itu kendalanya adalah kita masih menghadapi batasan kuota yang kita request di dalam kerjasama Indonesia-Jepan Economic Partnership Agreement. Kita request 10 ribu ton per tahun, dan kita hanya diberikan 1 ribu ton, eh maaf, 1 ribu ton per tahun. Ya, next Ibu. Lalu kita masuk, apa saja sih jeruk yang ada di Jepang, kalau kita perhatikan, 1 tahun itu ada 12 bulan, tapi Jepang mempunyai 14 musim jeruk dalam setahun. Namun, dalam setahun itu tidak selalu ada buah jeruk, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada 1 bulan, September, di mana tidak ada musim buah jeruk datang. Dan yang saya garis bawah hijau ini adalah buah-buah jeruk asli dari Jepang. Ada unyumikang, ada nevel orange dan kiyomi. Nevel orange, jeruk tali pusar ini adalah jeruk seedless, tanpa biji. Jadi bisa dimakan tanpa ragu-ragu, karena tidak akan ada biji yang tertelan. Indonesia perlu seperti menindaklanjuti, seperti yang diarahkan Bapak Kabadan tadi. Kita buat peta, buah apa saja, tidak hanya jeruk, yang kita banyak jenisnya, kita petakan, kapan bisa dipanen, ada di mana, harganya berapa, pampangkan di seluruh pintu masuk, stasiun kereta, bandara, pelabuhan, dan stasiun bus. Bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, dan juga BUMN yang membawahi transportasi umum. Next, Ibu. Kenapa tiga buah jeruk ini dikatakan asli di Jepang? Karena proses breedingnya memang dilakukan demikian lama, dan mempunyai keungguluan-keungguluan yang menjadi branding dari tiga buah jeruk ini. Ini adalah tugas dari Badat Midbank juga, menciptakan jeruk yang berkualitas, dan dengan branding yang memang menjadi tipikal dari Indonesia. Tantangan tersendiri untuk Pak Kabalit Jaisro, membranding jeruk-jeruk dari Balit Jaisro, yang sudah dirilis oleh para breeder-breeder. Kalau dikatakan tadi ada jeruk soe, jeruk siam, jeruk kepro, mana barangnya, keunggulannya seperti apa, ada di mana, bulannya apa, itu perlu Bapak Kabalit Jaisro dan jajaran untuk memaparkan dalam bentuk kalender, dan keunggulan-keunggulannya seperti ini. Thanks, Ibu. Nah, di Jepang ini, semua bentuk ekspresi perasaan itu diekspresikan. Bersedih memberikan bunga warna putih. Bersukaria memberikan bunga warna pink. Pertemuan selalu kita bertukar cendera mata, dikenal dengan omiyage. Nah, kreativitas ini digunakan juga untuk buah. Kalau kita memperoleh omiyage dalam bentuk buah, tentu itu buah yang tidak murah. Melon, jeruk, itu adalah omiyage yang mahal. Dan di Jepang ini, jeruk Pentagon menjadi omiyage untuk persembahan doa bagi para siswa yang akan masuk sekolah memulai waktu ujian. Kita bisa mulai itu, Pak Kabalit Jaisro. Kita ciptakan branding yang bagus untuk buah-buah khas Indonesia sebagai bentuk ekspresi perasaan. Next. Nah, sebagai penutup, yang pertama, tadi sudah tampak Jepang itu, walaupun menghasilkan jeruk, tapi dia juga impor. Dan masih banyak juga, dia mengimpor jenis-jenis buah yang lain. Meskipun kita belum melakukan request dan juga belum memulai ekspor buah jeruk ke Jepang, ada indikasi bahwa Jepang ini bisa menjadi pasar target berikutnya. Dan kita juga bisa meniru budaya Jepang untuk mengekspresikan perasaan dengan memberi bingkisan berupa buah jeruk. Jadi jeruk tidak saja cukup kita makan sendiri bersama keluarga, tapi juga bisa kita gunakan sebagai bentuk ekspresi perasaan. Lalu, meskipun kita sebagai net importer buah, kita juga perlu juga melakukan langkah pertama, yaitu melakukan permohonan lifting import band buah-buah yang memang domestiknya pasar itu surplus. Untuk jeruk, ya Bu Margareta oke, let's go on. Tapi untuk buah-buah yang lain yang kita sudah surplus, kita perlu juga request ke Jepang agar segala sesuatunya kita mulai jangan start from the zero. dan lagi-lagi branding itu sangat perlu. Langkah apa yang diperlukan untuk melakukan dua hal ini? Yang pertama, tentu saja kita harus melakukan budidaya dengan baik, pasca panen juga dengan baik, kalau mengolah juga dengan baik. Perkuat bidbang, seperti yang kami sampaikan di muka, dengan melakukan branding, dan juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang memang akan bisa menjadikan akselerasi ekspor maupun pemasaran baik di dalam negeri utamanya karena Indonesia adalah pasar terbesar untuk ASEAN, bahkan juga Asia setelah Jepang, eh maaf Cina, jadi pasar domestik juga perlu Pak Kabale, Bapak-Ibu. Jangan kita mengejar ekspor, tapi kita malah jadi pasar impor, produk impor itu juga tidak benar. Nah, dengan siapa kita bekerja sama? Saya contohkan lagi Jepang. Di Jepang ini semua bandara merupakan display produk-produk yang dihasilkan oleh petaninya. Jadi, lidbang perlu bekerja sama dengan Kemen Park Craft dan juga BUMN untuk mendisplay kalender-kalender buah agar masyarakat pengguna jasa transportasi mengenal buah-buah Nusantara dan mereka mulai mengenal di mana asalnya, dibelinya di mana, rasanya seperti apa, sudah membayangkan. Dan akan mendatangi lokasi tersebut untuk mencicipinya. Lalu, kita manfaatkan diplomasi-diplomasi ekonomi melalui perwakilan-perwakilan pemerintah di 180 perwakilan pemerintah, baik itu kedutaan besar maupun konsulat jenderal yang ada di seluruh dunia untuk menegosiasikan perdagangan itu tersendiri. Ya, ini akhir dari presentasi saya dan ada empat lampiran yang saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya sampaikan ada jeruk terlis di dalam pangan segar asal tanaman yang dilarang masuk impornya ke Jepang. Ini pemerintah Jepang mengendalikan enam jenis hama penyakit karantina yang diawasi penyebarannya masuk ke wilayah Jepang. Bapak-Ibu bisa lihat di sini, ini ada mangi, vera, mangga, ini termasuk. Rambutan, salak, ini termasuk. Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Dan yang kedua, lampiran kedua, tadi saya jelaskan tentang kinerja perdagangan buah Indonesia. Bapak-Ibu juga bisa lihat. Dan yang ketiga, tadi, Ibu lampiran tiga. Lampiran tiga, ya. Ya, kalau Bapak-Ibu perhatikan di sini, kenapa tadi saya tampilkan market concentration itu begitu perlu. Kalau kita lihat di sini titik pangkal ada 0-0, artinya adalah pasar konsentrasinya rendah. Berarti persaingannya sempurna. Pelakunya demikian banyak. Karena entry barrier-nya sangat kecil. Produknya homogen. Semua bisa memproduksi barang yang sama. Tidak perlu ada economic skill sebagai rembatas. Tapi semakin naik ke atas, pasarnya semakin terkonsentrasi, pemainnya semakin sedikit. Nah, pemain yang sedikit ini bisa menciptakan banyak sekali jenis barang. Barangnya semakin heterogen. Nah, inilah perlunya kita melihat pasar-pasar itu bagaimana persaingannya. Kita bisa lihat konsentrasi pasarnya seperti apa. Ini sebagai gambaran bagi para pelaku usaha. Dan yang terakhir, ini adalah jenis-jenis buah asli dari Jepang. Ada apel. Lalu ada pir. Ini pir, khasnya Jepang. Ya, lalu ada juga anggur. Bali Jesro lagi-lagi. Ini tugasnya Bali Jesro semua sepertinya ya. Anggur, lalu leci-leci. Strawberry. Strawberry Jepang sudah sangat terkenal di seluruh dunia dan diperdagangkan tanpa izin. Dan mereka sangat kuat di International Plant Protection Organization untuk memprove bahwa bibit strawberry ini asalnya dari Jepang. Kita bekerja sama dengan salah satu reader di Kyusu untuk buah strawberry ini sudah ada di Garut dan juga Lembang untuk jenis strawberry pada bulan musim summer saja. Karena kendala COVID belum jadi datang. Insya Allah kalau COVID sudah berlalu dan warga negara Jepang bisa datang ke Indonesia, kerjasama akan bisa dilanjutkan. Dan ada buah lain lagi, ini adalah melon. Melon di Jepang sangat mahal. Kalau dapat buah melon sebagai bingkisan, bisa dibayangkan harganya 12 ribu yen. Kalikan saja 130. Nah, tidak semua melon itu adalah crown melon. Jadi crown melon ini beberapa berasal dari mass melon. Mass melon itu karena baunya yang khas, sedangkan crown itu ukuran, rasa, dan kriteria lainnya memang sudah crown. Bukan corona, tapi memang patut mendapatkan mahkota. Karena kualitasnya nomor satu. Ini harganya di atas 12 ribu yen per buahnya. Biasanya dijualnya di Mitsukoshi, di Ginsa. Paling mahal. Saya belum pernah beli kalau yang ini. Eman-eman, mahal. Nah, yang ini adalah buah kaki, kesemek. Buah kesemek di Jepang ini sangat enak. Jumlah vitamin C-nya dua kali dari jeruk. Jadi, kalau saat musim gugur tiba, ditandakan dengan datangnya buah kaki. Buah kaki di Jepang yang asli ada dua jenis. Ini yang sedikit kotak, dan yang satu sedikit bulat. Nah, ini yang kedua. Dan ada dua jenis buah lagi. Next, Ibu. Nah, ini ada low cut. Low cut ini sebenarnya buah yang asalnya dari luar Jepang, tapi sudah 270 tahun di-breedingkan di sini. Dan ini adalah khas yang dihasilkan di Jepang. Ukurannya lebih besar, rasanya lebih manis. Yang terakhir, itu leci. Nah, ini leci ini. Cherry, maaf. Ya, cherry. Cherry ini adalah bingkisan bahagia. Biasanya kalau ada orang melahirkan, diberi hadiah cherry. Ini harganya juga relatif mahal, seperti crown melon. Mungkin ini akhir dari presentasi saya, Bapak-Ibu. Jika ada pertanyaan, nanti silakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, Bapak Moderator, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari atas pertanyaan yang kita di Jepang. Berikutnya, kita ke pembicaraan kedua. Apakah Bu Wahida sudah ada ini? Sudah, sudah, Mas. Saya dari sini. Oke. Subuh ya, Bu, di sana, Bu, ya? Ya, di sini masih jam 4.28. Langsung kami persilahkan, Bu, untuk... Ya, saya akan share screen sendiri ya, Pak Moderator, izin. Ya, saya persilahkan. Sudah kelihatan nggak, Bapak dan Ibu? Ya, sudah kelihatan. Baik, terima kasih. Waktunya saya berterima kasih nih sama kebetulan Ibu Yanti atas Jepang itu sekantor dengan saya. Jadi, kalau tadi sudah digambarkan posisi Indonesia, saya ingin... Jadi, banyak sekali nih informasi yang sudah disampaikan Ibu Yanti untuk bisa meng-guidance diskusi kita hari ini. Jadi, Bapak dan Ibu, saat ini memang komoditi buah-buahan Indonesia belum masuk di pasar. Masuknya itu sangat-sangat terbatas gitu ya. Dan salah satu yang kami sedang urus adalah, dan sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir adalah, ekspor buah tropis organik. Nanti saya akan sampaikan ke Bapak dan Ibu, kira-kira kenapa harus organik untuk bisa masuk ke Pasar Uni Eropa. Dan saat ini ada satu pelaku usaha di Jakarta yang telah rutin mengirimkan buah tropis organiknya ke Jerman, Bapak dan Ibu, setiap minggu dan itu melalui jasa penerbangan udara. Jadi, memang untuk Uni Eropa ini kita terkendala oleh jarak yang cukup jauh. Dan yang kedua, memang logistik kita di tanah air itu banyak menyebabkan harga buah kita tidak kompetitif dibandingkan buah-buahan lainnya. Saya akan, ini saya kok, saya akan tampilkan yang normal saja. Jadi, saya akan sampaikan sebenarnya untuk khusus jeruk saja, yang mau saya bahas secara lebih detail. Jenis-jenis jeruk seperti apa saja yang telah diproduksi di Uni Eropa. Baik. Jadi, kira-kira Bapak dan Ibu, tabel ini menggambarkan jenis buah. Jadi, yang diproduksi di Uni Eropa. Bisa kita lihat di sana untuk komoditas citrus. Kita bilangnya citrus ya, karena ada oranges dan nektarin yang dia masukkan di sini. Nanti di dalam tabel-tabel berikutnya saya akan sampaikan juga buah, istilahnya buah jeruk ukuran kecil gitu ya. Jadi, kalau di sini mungkin kayak nektarin, mandarin, dan satsumas. Itu nanti akan kita lihat di situ ya. Jadi, Bapak dan Ibu, kira-kira beginilah perkembangan trend produksi buah-buahan di Uni Eropa. Sebenarnya negara produsen oranges gitu ya. Jadi, kalau saya sebut oranges ini itu adalah nevel atau valensia. Jadi, buah jeruk sankis kalau orang Indonesia kenalnya seperti itu. Itu di EU sendiri sebenarnya hanya diproduksi majority oleh tiga negara ini. Jadi, Spanyol, Italia, dan Yunani. Jadi, ketiga negara ini merupakan produsen buah oranges, orange yang ada di Uni Eropa. Untuk diketahui juga, Spanyol dan Itali itu adalah dua negara produsen utama. Tidak saja orange, tapi buah-buahan segar lainnya di Uni Eropa. Sedangkan untuk nektarin, seperti ini, negara yang memproduksi adalah Spanyol, Itali, dan jumlahnya tentu saja lebih sedikit dibandingkan orange untuk nektarin. Jadi, ada Perancis dan juga Yunani. Jadi, jumlahnya walaupun terlihat kecil, satuannya masih ribu ton. Ini adalah produksi mereka selama setahunnya. Nah, oke. Oke, ini sebentar kok. Saya kayaknya, bentar ya. Oke, saya salah buka file ini, bentar. Hang on. Bentar ya. Ada kentalatek, Miss. Bentar, Mas. Saya sudah kirim filenya. Bentar. Ini bukan file terakhir. Mungkin bisa di-share dari sana saja deh, Ibu. Nanti bisa saya ini ya. Bisa saya minta tolong di... Ini saya salah-salah. Ini nih, salah buka screen file. Bisa nggak dibantu, Bu Yunimar? Baik, Bu. Kita persiapkan ini. Jadi, sambil menunggu dari... Sambil menunggu ya. Sebentar. Saya bisa buka dari sini juga. Saya pikir saya punya filenya di sini. Ternyata filenya ada di kantor. Ini beda file ini. Bisa ya, Bu, sambil menunggu ya? Jadi, Bapak dan Ibu bisa sambil kita lanjutkan dulu ya. Jadi, sedikit informasi. Jadi, saat ini yang sudah bergabung dengan kita. Ada sekitar 1.642 dari Zoom dan 450 dari YouTube. Sekitar 25 atau 30 dari Facebook ya. Jadi, Alhamdulillah ada... Terus aja, Bu. Skim, Bu Yunimar. Terus kita akan masuk ke diproduksinya untuk Mandari, Satsuma, dan Clementine. Ini elemen berapa tadi, Bu? Jadi, di slide nomor 5. Slide nomor 5, Ibu. Ya, oke. Nah, bisa balik lagi slide nomor 5, Ibu. Yang produksi Mandarin, Satsuma, dan Clementine sebelum yang lemon. Oke. Jadi, Bapak dan Ibu, ini adalah jeruk kecil istilahnya mungkin ya. Minjam istilahnya teman-teman di Bali Tiestro. Jadi, memang yang memproduksi lebih banyak negara-negaranya. Cuma, memang jumlah yang dihasilkan juga tetap saja. Tiga negara utama yang telah saya sebutkan sebelumnya, Spanyol, Itali, dan Yunani, itu sangat mendominasi. Selanjutnya, Ibu. Next slide, Ibu. Nah, ini adalah untuk lemon. Negaranya more or less sama. Jadi, memang di Uni Eropa itu ada konsentrasi terkait produksi buah-buahan. Jadi, memang negara-negara Mediterania, artinya yang memiliki iklim tidak subtropis, tapi lebih ke musim panasnya lebih banyak, itu menjadi sentral produksi buah-buahan yang ada di Uni Eropa. Ini adalah produksi buat lemon. Silahkan, Mbak. Silahkan, Ibu. Oke. Ini adalah total area. Jadi, total area untuk orange itu paling besar dibanding ke buah-buahan lainnya. Jadi, ini kalau secara kita juga bisa lihat di sini, ternyata memang ada tren penurunan luas areal, terutama di Spanyol, sebagai produksi utama jeruk yang ada di Uni Eropa. Next, Ibu. Ini adalah total berikutnya. Ini adalah total area untuk buah jeruk ukuran kecil, gitu ya. Jadi, Mandarin, Satsuma, dan Clementine. Jadi, kalau dibandingkan dengan jenis Valencia atau Navel, luasan ketiga jeruk-jeruk ini masih jauh, masih lebih kecil, sedikit lebih kecil dibandingkan buah-buah jeruk Oranges atau Valencia. Terus, Ibu. Ya, ini adalah area lemon. Jadi, lemon memang tidak seluas dua jenis jeruk lainnya. Next, Ibu. Oke, jadi Bapak dan Ibu, sampai saat ini, kalau kita bisa lihat data di sini, data import, Uni Eropa itu, ini adalah negara-negara yang mengimport Oranges. Jadi, untuk HS 08, 05, 10. Bisa kita lihat di sini, negara yang terjauh itu adalah negara Latin Amerika yang jaraknya jauh lebih dekat dibandingkan oleh Indonesia. Jadi, dengan kata lain, buah jeruk di Uni Eropa itu banyak diimport dari negara tetangganya sendiri. Jadi, kalau misalnya kita bisa lihat peta, Afrika Selatan, Egypt, dan Maroko itu letaknya sangat dekat dari Uni Eropa. Sementara negara-negara Latin Amerika merupakan negara eksportir, atau sorry, negara eksportir utama ke pasar Uni Eropa. Jadi, Argentina, Peru, itu adalah negara-negara utama, dan Uruguay, gitu ya. Meksiko, itu merupakan negara-negara Latin Amerika. Sayangnya memang hingga saat ini, Bapak dan Ibu, jika kita lihat angkanya di sini, tidak ada satupun negara di wilayah Asia untuk komoditas ini yang sudah melakukan eksport ke Uni Eropa. Jadi, memang karena jenis produknya, banyak, kayaknya teman-teman kita-kita yang dari negara Asia ini, karena distance dan lain, saya belum ngomong soal MRL dan lain-lain, nanti kita bahas belakangan, itu menjadi pasar Uni Eropa itu saat ini mungkin tidak menjadi prioritas untuk Indonesia, khususnya untuk komoditas buah-buahan Bapak dan Ibu. Karena nanti kendala teknisnya kita bahas setelah slide-slide, di slide-slide terakhir saya akan bahas lebih detail. Next, Ibu. Nah, sama seperti untuk Valencia atau Orange, untuk importing country, negara small citrus juga sama, dan periodenya seperti ini. Jadi, ini adalah periodenya. Saya tidak, datanya ada, nanti saya bisa kasih kalau ada yang ingin tahu sourcing datanya, untuk melihat, untuk mengetahui data per bulan. Jadi, negara-negara seperti ini memang, seperti saya sebutkan sebelumnya, pemenuhan kebutuhan jeruk di Uni Eropa itu disuplai oleh negara tetangganya untuk non-EU ya. Next, Mas. Eh, sorry. Next, Ibu. Ya, ini juga untuk lemon. Jadi, memang berbeda dengan kedua komoditas sebelumnya, negara-negara Maroko dan negara-negara yang sebelumnya mensuplai Uni Eropa untuk, buah kecil, buah jeruk-jeruk kecil dan oranges, kalau untuk lemon, itu banyak didominasi oleh negara-negara Latin Amerika. Jadi, ada Argentina di sini, Chile, dan Uruguay. Next, Ibu. Oke, satu lagi, ini adalah grapefruit. Jadi, kalau kita di Indonesia, kita juga punya ya, kalau nggak salah ya, grapefruit ya, Mas ya. Nah, jadi ini adalah, ini Eropa juga memproduksi, hanya saja jumlahnya tidak sebesar, sangat kecil dibandingkan jenis buah lainnya. Next, Ibu. Oke. Nah, sementara, kalau kita lihat di sini, selain dia melakukan impor, Uni Eropa juga mengimpor dalam bentuk segar. Dan memang, kalau kita bisa lihat di sini, paling besar itu dia kirim ke Swiss, yang sebenarnya masih berada di kawasan Eropa, namun hingga saat ini, saya Swiss, Norwegia, itu tidak termasuk sebagai negara anggota Uni Eropa. Jadi, bisa kita lihat di sini, dengan sistem logistik yang sudah sangat baik dari Uni Eropa, ya, tetapi Bapak dan Ibu, selain pesawat dan jalan darat, fasilitas kereta api itu menjadi salah satu logistik utama pengangkut komoditas pertanian antar negara. Memang yang berbeda dibandingkan Indonesia, gitu ya, yang negara kepulauan atau archipel itu. Eropa ini kan daratan, ya, jadi memang satu dan, jarak dari satu negara ke negara lainnya, baik yang masuk dalam EU 28 atau di luar EU, itu jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi, contohnya saja, kalau dari saya terbang ke Swiss, gitu ya, dari Brussel ke Swiss, itu hanya butuh waktu satu jam. Kalau pakai kendaraan, dalam waktu lima jam, kita sudah sampai di Swiss. Jadi, memang, dia berusaha Uni Eropa sendiri mengeksplor banyak negara-negara di sekitarnya. Dan kemudian, ini kalau saya lihat, paling jauh dia kirim ke ini ya, kalau kita bisa lihat di sini, Bapak dan Ibu, untuk di daerah timur tengah itu ada di Saudi Arabia dan China ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, sebenarnya Kanada dan Brazil itu letaknya tidak terlalu jauh dari Uni Eropa. Jadi, kalau kita terbang gitu ya, dari Brussel mau terbang ke Los Angeles, itu waktu yang dibutuhkan hanya tiga jam. Jadi, memang Indonesia itu bisa kita bayangkan, sangat jauh. Kenapa? Karena kalau kami terbang dari Brussel, jantungnya Eropa ke Indonesia itu, waktunya 19 sampai 20 jam. Next, Bapak dan Ibu. Saya tadi ngasih ilustrasi dengan pesawat untuk memberi informasi terkait jarak ya. Nah, ini adalah ekspor Uni Eropa untuk small citrus. Jadi, yang saya maksud di sini adalah nektarin, satsuma, dan mandarin. Jadi, ini negara-negaranya berbeda, sedikit berbeda. Kalau Switzerland itu, karena memang negaranya kecil, sehingga untuk kebutuhannya, dia cukupkan dari negara tetangganya. Jadi, ada Spanyol di sini, ada Greece, dan Italy. Sementara kalau untuk satsuma, Uni Eropa juga mengekspor buah-buahannya ke United States dan Kanada. Next, Ibu. Ini juga adalah karakteristik pertumbuhan ekspor lemon yang dilakukan UE. Next, Ibu. Ini slide saya cukup banyak nih. Jadi, saya harus agak cepat. Oke, jadi, kalau di Uni Eropa itu, Bapak dan Ibu, selain dikonsumsi segar, sebenarnya jus, jadi fresh orange itu, menjadi semacam favorit untuk sarapan pagi di sini. Jadi, bisa kita lihat di sini, impor Uni Eropa itu sangat signifikan untuk fresh orange. Jadi, sebenarnya, ini menjadi salah satu peluang ekspor yang mungkin bisa kita coba jajaki dari Indonesia. Kenapa? Karena tidak lagi mengirin dalam bentuk segar, tapi sudah dalam bentuk olahan. Cuma demikian, walaupun olahan, nanti akan ada kriteria lain yang harus dipenuhi sebagai asal untuk si jeruk segarnya. Jadi, memang Uni Eropa mengimpor dari negara-negara produsen utama jeruk juga di dunia. Ini ada Brazil, Costa Rica, dan Mexico. Next. Oke, jadi ini tadi fresh, kemudian ini juga ada frozen orange juice yang di ekspor Uni Eropa, negaranya juga sama, masih negara-negara Latin Amerika. Next. Oke, Mas, ini saya skip aja. Next. Ya, sekarang kalau kita mau, ini saya coba menampilkan harganya dari buah-buahan, terutama oranges ya, Bapak dan Ibu. Jadi, sebenarnya bisa kita lihat, puncaknya di, apa namanya, puncaknya, puncak produksi itu sebenarnya ada di bulan September sampai Juni untuk Uni Eropa. Nah, namun demikian bisa kita lihat di sini, harga itu cenderung mahal di saat wintertime gitu ya. Jadi, dari mulai September itu harganya lumayan tinggi, kemudian akan turun, dan harga terendah itu justru terjadi di bulan Februari dan Maret. Itu untuk oranges, tapi kalau sama halnya kayaknya ya, siklusnya seperti ini, kayaknya kalau untuk orange dan lemon itu bisa tersedia sepanjang tahun, kalau Clementine, Mandarin, dan Satzuma, hanya pada waktu-waktu tertentu dengan periode yang lebih pendek, terutama untuk Clementine dan Satzuma. Jadi, bisa kita lihat, ini adalah harga ini menunjukkan peta produksi mereka. Next, Mas, next Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, jadi saya mencoba juga meng-highlight sedikit berdasarkan data yang kami peroleh, sebagian besar buah orange, itu ya Valencia khususnya, konsumsi per kapitanya itu mencapai 20 kg per kapita per tahun. Jadi, memang sebagian besar jeruk di Uni Eropa sama seperti di negara kita, dikonsumsi secara segar, sedangkan hanya 18 persen dari produksi mereka yang digunakan untuk jus, sehingga tadi seperti sudah saya sampaikan di slide berikutnya, banyak sekali jumlah jeruk dalam bentuk konsentrat dan fresh jus yang diimpor oleh UE itu jumlahnya cukup besar. Sebagai informasi, karena Spanyol adalah sentral produksi buah jeruk khususnya. Di UE, di Spanyol sendiri saat ini sudah ada 30 industri pengolahan jeruk untuk domestik dan ekspor. Next, Ibu. Jadi, ini memang sebagian besar dikonsumsi segar, dan bisa kita lihat, saya juga nggak ngecek nih data di Indonesia. Sebenarnya konsumsi per kapita kita untuk jeruk itu berapa besarnya, tapi kalau di Eropa tadi kita lihat untuk Valencia sebesar 20, sedangkan untuk lemon 3 kg per kapita. Next, Mbak. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kebijakannya, Ibu. Jadi, memang berbeda dengan Indonesia, Uni Eropa itu memiliki satu kebijakan di sektor pertanian yang bentuknya itu subsidi. Jadi, namanya Common Agriculture Policy. Jadi, Common Agriculture Policy ini adalah subsidi yang diberikan pemerintah. Jadi, hebatnya Bapak dan Ibu, yang disubsidi itu bukan saja petaninya dari sisi income-nya, tetapi juga pemerintah memberikan bantuan untuk subsidi lahan. Jadi, dalam artian begini, masing-masing petani itu akan diminta mengirimkan proposal saya kebayang ini mungkin kalau di kita zaman dulu itu RDKK ya seperti itu, dalam Satuan Asosiasi Kelompok Tani. Nah, jadi masing-masing negara itu akan mengumpulkan data dari petani tentang berapa ongkos usaha tani mereka, kemudian proposal itu yang nantinya akan diajukan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi, Common Agriculture Policy ini adalah salah satu kebijakan subsidi yang tertua yang ada di Uni Eropa. Dan memang karena sekarang semakin globalisasi ya, di mana perekonomian Uni Eropa juga tidak sekuat dulu, jumlah penurunan Common Agriculture Policy ini, jumlahnya semakin hari semakin turun. dan memang saat ini yang paling berat untuk UE adalah keluarnya UK dari Uni Eropa, sehingga dana untuk cap sendiri yang tersedia itu berkurang hampir sepertiga dari kondisi awal saat UK masih bergabung dengan EU. Kemudian, pemerintah juga hebatnya negara maju ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau ada fluktuasi pendapatan, itu diakibatkan oleh marketing standar, kan seperti yang kita ketahui, UE itu menerapkan standar MRL dan sanitary-fitosanitary yang sangat ketat. Sehingga mereka memperlakukan batas, ambang batas untuk residu pesticida, dan kemudian bebas fruit flies, dan segala macamnya itu sangat, pada level deteksi yang sangat rendah. Sehingga, ini juga menjadi kendala buat negara-negara tropis seperti Indonesia, di mana tidak saja kita sudah terkendala oleh distance, tapi kita juga terkendala oleh aturan atau regulasi SPS. Kemudian, seperti tadi, kalau Yanti menerangkan bagaimana meningkatkan konsumsi di Uni Eropa sendiri, mereka juga melakukan kegiatan yang namanya European School Food Scheme. Saya tidak tahu juga, mungkin kita bisa sharing ya, Bapak dan Ibu, apakah Indonesia sudah melakukan kebijakan seperti ini? Artinya memang, branding untuk mengkonsumsi buah lokal itu harus diperkenalkan sejak dini. Jadi, inilah salah satu upaya yang dilakukan UE untuk menyebarkan atau memperkenalkan kepada anak-anaknya tentang keberadaan buah-buah lokal yang ada mereka produksi dalam negeri. Sehingga, impor itu menurut saya tidak bisa setamerta kita langsung stop, tapi sebenarnya ada edukasi nutrisi. Jadi, pengenalan akan buah lokal yang sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu di Itali, diharapkan 50 tahun ke depan anak keturunan mereka juga masih bisa menemui buah yang sama. Jadi, lahan pertanian itu memang benar-benar dijaga untuk tidak terkonversi menjadi peruntukan lahan yang lain. Kemudian, kita sama-sama tahu ya, Bapak dan Ibu, perubahan iklim itu menjadi problem besar. Jadi, UE juga ingin berperan aktif dan saat ini karena Amerika tidak lagi ingin berperan aktif di Paris Agreement, UE itu berusaha untuk mengambil alih peran Amerika untuk memimpin kebijakan terkait perubahan iklim. Kemudian, menjaga lingkungan dan keanekan agama hayati. Dan ini yang mungkin menarik menurut saya di mana pemerintah dengan kebijakannya turun langsung untuk menerapkan margin yang adil di sepanjang supply chain. Dan yang terakhir, mendorong dan meningkatkan pertanian organik. Next, Ibu. Oke, jadi tindak lanjutnya bagaimana? Secara signifikan di sini disebutkan bahwa Uni Eropa petani buahnya, ini berlaku untuk semua petani, komoditas apapun yang ada di Uni Eropa, baik tanaman pangan, perkebunan, maupun horticultura, itu diminta untuk mengurangi penggunaan pesticida hingga 50% di tahun 2030, termasuk di dalamnya pesticida ya dengan bahan aktif berbahaya. Dan menarik di sini, mengurangi kehilangan nutrisi lahan hingga 50% dan menggunakan penggunaan pupuk kimia hingga 20%. Jadi memang ini menjadi tantangan terbesar untuk Uni Eropa dan sebenarnya pola pertanian seperti ini sudah mereka lakukan selama 10 tahun terakhir, sehingga ketersediaan buah di dalam negeri itu dipastikan sehat dan mengandung sangat minim kandungan residu pesticidanya. Baik, next, Ibu. Next, Ibu. Next slide, please. Oke, Bapak dan Ibu silakan dicatat. Jadi saat ini baru-baru saja saya sudah melakukan inisiasi awal karena memang salah satu problem komoditas tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura kita adalah maksimum residu limit. Dan Uni Eropa itu termasuk negara yang sangat ketat, sama halnya dengan Jepang, dalam rangka menerapkan maksimum residu level. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat gitu ya, saya sampaikan di sini ada amendement. Jadi secara reguler, setiap tahunnya UE itu melakukan review terhadap batas minimum residu pesticida yang terkandung dalam komoditas tanaman pangan, pertanian, sorry, tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura. Jadi di dalam setiap tahun itu ada 10 regulasi yang direview dan dilihat kembali. Nah, ada Uni Eropa sendiri perubahan batas aman ini melalui riset yang dilakukan oleh European Food Safety Authority atau EFSA. Jadi memang ini menjadi kendala utama kita dan Bapak dan Ibu mungkin yang berkinginan untuk melakukan ekspor. Ini mungkin levelnya harus ditatanan pemerintah. Secara reguler kita bisa lakukan pengecekan untuk bahan aktif tertentu berapa sih sebenarnya perubahan maksimum residu level yang diterapkan di UE. Jadi memang seperti saya sebutkan sebelumnya sudahlah jarak kita jauh EU Regulation of MRL ini berlebih bersifat sebagai non-tarif measure untuk negara-negara seperti kita di Indonesia. Karena ini juga sama halnya menjadi kendala juga untuk di Uni Eropa cuma memang yang berbeda pertanian di UE itu kan skalanya sangat besar dan sudah dilakukan secara modern dan banyak menggunakan teknologi digital. Itu kali ya Bapak dan Ibu yang memang membedakan pertanian kita dengan pertanian horticultura di Uni Eropa. Next, Ibu. Jadi ini adalah dasar hukumnya. Saya lewatkan saja. Next, Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi, ini adalah sebagian dari komoditi-komoditi yang diatur maksimum residu levelnya. Jadi memang untuk citrus ada lemon, ada lime, tapi sebenarnya buah-buahan semua buah di Uni Eropa itu termasuk dalam daftar komoditas yang diregulasi kandungan residu pesticidanya. Next. Kemudian ini adalah manfaatnya, maknanya bagi Indonesia. Jadi, kalau tadi kebijakan saya sebutkan, apa sih sebenarnya maknanya bagi Indonesia? Jadi, standar keamanan pangan itu untuk pasar UE akan semakin ketat dan rigid. Jadi, memang ini sudah menjadi kendala kita dan ke depannya akan semakin ketat. Kemudian, traceability, keterlacakan dari komoditas yang diproduksi atau yang diekspor itu menjadi sangat penting dan komoditi pangan yang unik, organik, research, biodiversity itu memiliki peluang pasar yang bagus di Uni Eropa. Jadi, narasi dari tempat tumbuhnya si komoditas itu bisa menjadi atribut yang dijual untuk pasar UE. Next, Ibu. Oke, ini adalah foto saya. Jadi, Bapak dan Ibu, ini adalah mesin yang ada di hampir semua supermarket yang ada di kota Brussels. Jadi, Ibu bisa lihat di atas itu adalah jeruk Valencia, jenis Valencia. Jadi, kita itu konsumen bisa membeli, memeras jeruk sendiri dengan mesin ini dan ini cukup murah Bapak dan Ibu untuk kira-kira ini mungkin sekitar 300 cc ya, 400 cc itu harganya hanya sekitar 3 euro, 3 euro, hampir 4 euro lah. Jadi, memang banyak sekali karena ini adanya di stasiun kereta, ada di supermarket, karena memang kita kan contohnya di Brussels itu pakai metro. Jadi, sebelum berangkat ke kantor, biasanya pekerja itu akan mampir, beli langsung fresh orange untuk kemudian sebagai sarapan mereka karena memang nggak sempat sarapan di rumah. Jadi, mungkin ini adalah alternatif lain yang bisa kita tawarkan untuk meningkatkan konsumsi buah lokal di tanah air. Mungkin itu presentasi saya hari ini, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu Wahida. Jadi, sedikit info tambahan tadi, Bu, jadi kalau di Indonesia itu konsumsi jeruk per kapita sekarang data 2019 itu 4 kg, Bu, untuk semua jenis jeruk. Masih jauh dari Eropa, tetapi sudah 6 kali lipat dibanding 1995. Jadi, kita sudah mulai naik ya konsumsi buah kita. Baik, berikutnya kami persilahkan di sini dari atas pertanian Washington DC. Pak Hari, sudah siap ini Pak Hari? Siap, monggo ditayangkan PowerPoint-nya. Baik, minta bantunya Mas, ya. Ya, sambil disiapkan, ini saya cerita sedikit kenapa background layar saya ada terlihat orang-orang sibuk ya, Bapak Ibu. Nah, ini karena memang di Amerika mereka sudah menggunakan teknologi yang kita sudah gunakan juga di Indonesia, yaitu greenhouse. Anda Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa bila kita mempunyai lahan sebesar satu hektare, tapi kalau susunannya sampai 15 ke atas, berarti kita secara teoritis punya 15 hektare produksi, walaupun lahan realnya cuma satu hektare, karena nanamnya ke atas. Jadi, ini salah satu juga yang mungkin saya bisa sampaikan, semoga menjadi inspirasi. Baik, kami mulai dengan presentasi kami selaku atas pertanian Washington DC. Nama saya Hari Edy Sukirno, Bapak Ibu dapat memanggil saya cukup dengan nama Hari. Kali ini judul kami sama ya, terkait dengan tren buah jeruk dan buah tropis lainnya. Perkenankan saya menceritakan sedikit terkait slide ini, yaitu di mana buah jeruk atau secara umum buah-buah yang ada di Amerika itu terkonsentrasi di tiga lokasi, yaitu di California paling kiri, Texas di tengah seperti gambar yang kecil itu ya, di bawah yang merah dan sebelah paling kanan itu Florida. Saya tidak mau menggambarkan terlalu detail karena nanti akan menghabiskan waktu, tapi perlu saya sampaikan bahwa Amerika saat ini import jeruk itu berasal dari 88 negara. Mungkin sebagian sudah disebutkan oleh Atani Belgia dan Atani Jepang ya. Lalu Amerika Amerika Serikat sendiri pada tahun 2019 itu impor jeruknya sampai mengeluarkan dana 762 juta USD dimana semester 1 2020 sudah lebih dari setengah ya atau 487,6 juta. Semester berikutnya tentunya roughly sama sekitar akan memenuhi kebutuhan 762 juta tersebut. nah yang saya dapat apa saya akan tekankan adalah bahwa AS itu Amerika Serikat mengimpor jeruk dari Indonesia hanya satu tahun yaitu tercatat di tahun 2018 hanya sebesar 30 ribu sekian USD atau setara hampir 442 juta rupiah. itu pun yang dikirim adalah jenis Satsuma Mandarin dan Citrus. Ini hasil catatan kami setelah bertanya dengan atas perdagangan. Next pak. Nah apa yang apa namanya slide berikutnya nanti nih udah oke ini merupakan gambaran utuh dari apa yang disampaikan sebelumnya oleh Atani Jepang dan Atani Belgia. Saya tidak akan membahas tabel-tabel yang ada di sekeliling tapi kita konsentrasi saja di depan di tengah ini adalah peta buah dunia yang disusun oleh Rabobank dimana Rabobank adalah bank khusus pertanian yang konsentrasi bisnisnya hanya di bidang pertanian dunia dia tidak mau di bidang infrastruktur lain dan ini laporan mereka 2018 yang disampaikan di dalamnya dari 2006 sampai 2016-17 itu data yang mereka olah. Petanya bisa terlihat dari sekian panah yang menuju Amerika itu semua hampir produksi dari Amerika Latin masuk semua. Jadi perlu saya sedikit gambaran warna panah hijau muda itu adalah warna panah apel dan biru itu pisang hijau tua itu anggur coklat tua citrus dan secara total buah campuran itu orange artinya warnanya orange bukan isinya komoditas orange tapi total seluruh buah itu orange dan semua panah ini menggambarkan nilai minimum semua transaksi yang warna kuning itu adalah minimum 500 juta dolar jadi semua negara yang melakukan ekspor di bawah 500 juta dolar tidak tergambar panahnya makanya terlihat di situ Indonesia kosong artinya mungkin Indonesia ekspor dan import jeruk tapi nilainya di bawah 500 juta dolar sedangkan untuk komoditas pisang apel anggur citrus yang tergambar di sini adalah panah yang nilainya minimal produksinya 100 ribu ton per tahun jadi di luar apa namanya sorry maksud saya ekspornya 100 ribu ton per tahun itu apa namanya di bawah 100 ribu itu tidak masuk di panah ini berarti Indonesia juga diasumsikan oleh Rabobank tidak memproduksi sekian 100 ribu ton per tahun nah sekilas saya akan gambarkan bahwa di seluruh dunia ini ranking ekspor buah segar terbesar itu pertama adalah Spanyol nah nanti saya tadi mau mengconfirm dengan apa namanya dengan Ibu Wahida ya jadi nomor duanya Amerika nomor tiga Belanda empat Cili Cina diikuti oleh Meksiko itu derah ranking eksportir buah terbesar di dunia untuk ranking importir buah negara importir buah paling besar itu Amerika jadi terlihat banyak panah yang menuju Amerika sebelah kiri peta lalu diikuti Cina Jerman Inggris Belanda dan Perancis itu adalah negara-negara yang menurut Rabobank pengimport buah terbanyak sedangkan untuk pemasok konsentrat jus buah ke Amerika nah ini khusus ke Amerika itu pemasok konsentrat jus buahnya adalah pertama dipimpin oleh Meksiko Brazil ciri Argentina Cina dan satu Asia yaitu Filipin jadi Filipin ini ternyata proses foodnya dalam bentuk jus sudah diakui Amerika dan ternyata masuk enam besar pemasok konsentrat jus buah di Amerika sedangkan negara eksportir buah ke Amerika ini buah bukan proses food itu Chile berhasil Kolombia Meksiko Guatemala Honduras Costa Rica dan Ecuador artinya semua ini Amerika Latin itu kenapa negara eksportir buah ke Amerika itu Amerika Latin karena dekat seperti tadi sampaikan juga teorinya oleh Bu Wahida bahwa kalau dekat itu tentunya bisa diseksi dibawa melalui truk jadi tidak perlu kapal laut atau bahkan pesawat jadi lewat media darat itu masih bisa seperti Meksiko itu masih bisa dan Amerika sendiri mengekspor buahnya itu ke Kanada India China Korea Selatan dan Jepang nah ini apa namanya saya berpikir bahwa kalau Amerika bisa mengekspor buah segar dari Amerika ke Jepang yang non jauh di sana ini ada teknologi ini pasti entah di dalam cold storage di dalam peti kemas itu ada cold storage atau ada saya dengar dari teknologi LAPAN itu lembaga antariksa Indonesia LAPAN itu punya suatu teknologi sinar tertentu yang kalau buahnya sudah disinar itu otomatis buah segar bertahan satu setengah bulan nah mohon nanti dicek apakah teknologi ini memang ada kalau memang iya ini sangat menolong walaupun sebetulnya kami pun berdasarkan statistik perdagangan Indonesia dengan Amerika yang jeruk tadi hanya terjadi di satu tahun yaitu 2018 dan itu pun hanya di bawah 500 juta rupiah saya juga berpikir ini pasti ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan kita kenapa eksportir eksportir buah ini berhenti di 2019 dan di 2020 saya asumsikan ini tentunya tidak menguntungkan dari sisi eksportir berikutnya slide berikutnya bisa bisa ke slide berikutnya nah ini adalah macam-macam buah yang di kiri adalah yang saya ketahui dari hasil penelitian Balit Cestro dalam bentuk anggur yang ternyata lebih banyak dari anggur yang beredar di Amerika dan saya sangat bangga sekali akan adanya varitas-varitas unggul yang saya yakini karena sudah hasil penelitian tentunya ini bisa dikuat mass production di sisi lain sebelah kanan itu adalah jenis-jenis jeruk yang ada atau beredar di Amerika layaknya tadi juga sudah diterangkan oleh Atani Jepang dan Belgia ini adalah ada banyak kemiripan nah ini mungkin untuk lebih jelasnya rasanya apa atau vitaminnya apa mungkin saya akan terangkan kemudian saja ya pada saat diskusi next berikutnya Pak ya nah ini Bapak Ibu para akademisi dosen pelaku bisnis dan pejabat instansi terkait tidak hanya di Balit Bangtan ini adalah produk-produk yang bisa dibilang laku di pasar Amerika semuanya proses food ya jadi tidak ada lagi negara yang mengeksplor buah segar kecuali negara tetangga ya itu contohnya Meksiko gitu ya jadi kalau dari sisi produk olahan ini ini rata-rata tahan hampir 2 tahun 1 tahun lebih jadi distributor di Amerika mereka tidak mau rugi kalau saat pengiriman barang ini melalui kapal laut dari Indonesia memakan waktu 6 minggu itu mereka masih punya jatah 1 tahun setengah untuk menjual produknya nah kalau ibu bapak pelaku bisnis mengirim buah segar dalam bentuk bulk ke Amerika masa matangnya sudah lewat datang-datang sekian hari atau sekian minggu sudah dalam kondisi apa namanya mendekati busuk ya atau terlalu matang lah istilahnya begitu over rape banyak sekali bentuk-bentuk yang yang dicari oleh pihak Amerika kenapa karena publik Amerika maunya simple mereka tidak mau ngupas tidak mau meres tidak mau apa namanya melakukan aktivitas karena mereka merasa orang paling sibuk di dunia jadi mereka juga ingin membawakan anak-anaknya ya pokoknya bapak ibunya orang tuanya membeli di supermarket langsung dikirim apa-apa langsung dibawa ke kantor atau dibuat sangu anak-anaknya sekolah jadi kembali lagi posisi seperti ini perlu menjadi perhatian kita seperti apa namanya hal-hal yang tadi ibu Atani Jepang Bu Inung katakan diversifikasinya itu perlu ditingkatkan kreatifitasnya contoh kayak ini ada ada gambar pisang itu sebetulnya bentuknya wafer tapi bungkusnya bentuknya pisang dan motifnya batik ini juga saya pikir ini luar biasa saya sendiri sempat merasa saya harus nyoba saya belum nyoba ini produksi bar coklat atau banana bar dilapisi coklat dari San Diego California saya sendiri ingin memakan itu karena memang secara kemasan memang sudah terlihat segar dan memang di dalamnya itu adalah pisang yang dilapis dengan coklat dan hal-hal seperti ini saya pikir yang menjadi perhatian para pelaku pasar memang perlu step lebih panjang yaitu mungkin produsen grower atau petani ini harus ngirim ke pabrikan tapi memang kebutuhan pasar memang ini di Amerika kalau di Jepang mungkin masih ada yang mau buah segar banyak tapi kalau di Amerika rata-rata sudah dalam proses food ya berikutnya nah ini adalah beberapa klaim diversifikasi produk-produk atau kreativitas Bapak Ibu dalam memproduksi proses food katakanlah jus dari orange ya apakah Bapak mengklaim bahwa produk Bapak itu 100% organik atau bebas alergi atau halal atau 100% jus tidak ada campuran tambahan air atau tidak ada pesticida dan sebagainya Bapak bisa lihat beberapa jenis klaim ini nanti dicek di URL alamat di bawah yang berteks kuning itu itu ada ratusan klaim jadi pembeli sebelum dalam hal ini konsumen sebelum membeli barang di supermarket dia akan lihat dulu produk ini punya klaim apa oh ini family farm oh fair trade fair trade itu ada yang sebagian mendefinisikan bahwa oh ternyata apa namanya produksi produksinya ini dilakukan oleh para narapidana oh dilakukan oleh orang-orang cacat oh dilakukan oleh desa tertinggal jadi dengan logo fair trade jenis-jenis klaim lainnya itu membuat orang ah saya mau beli ini ah gak apa-apa deh kecut dikit yang penting saya beramal nah ini memang perlu kreativitas Bapak Ibu ya saya ungkapkan disini ada banyak hal-hal untuk memancing konsumen di Amerika nah ini hanya sebagian Bapak Ibu karena kalau saya copy ini bisa 15 slide sendiri hanya untuk klaim ya berikutnya Pak next slide nah ini saya akan jelaskan sedikit lebih cepat ya jadi pertama kami minta pelaku pasar termasuk akademisi membantu untuk cermat menganalisa permintaan pasar dan tren dunia saya garis bawahi permintaan ya Bapak Ibu bukan saya punya anggur gimana supaya laku di Amerika bukan saya punya jeruk gimana supaya laku bukan tapi Amerika butuh jeruk apa umpamanya jenisnya jeruk mandarin nah kita harus memproduksi jeruk mandarin itu pun dengan rasa Amerika jadi jangan kita sebagai produsen petani aku punyanya keprok jeruk keprok dan harus laku gak bisa Amerika gak butuh jeruk keprok imbaratnya begitu jadi pertama yang harus dianalisa adalah permintaan pasarnya itu rasanya itu kayak apa lalu kedua kami mohon mungkin juga Atani yang lain juga berharap inovasi teknologi pertanian balit bangtan ini agar diterapkan maksudnya para petani menurut saya perlu apa namanya meminta dukungan atau bantuan teknis dari balit bangtan selaku yang punya teknologi kadang-kadang produsen yang pernah kami komunikasikan itu menanam maunya sehingga hasilnya tidak bagus padahal kalau balit bangtan dihampiri dimintain tipsnya gimana menanam jeruk yang baik benihnya kayak apa bibitnya kayak apa dapat dan mungkin tidak mahal contoh ada produksi ini kopi ya ada petani kopi yang menghilangkan alat buahnya dengan cara membakar sampah di bawah pohonnya memang hasilnya bagus maksudnya kopinya bagus tapi karena bau asap dibalikin itu kontainernya jadi ini hal sepele mereka tidak mau mengeluarkan biaya pesticida mereka bakar sampah di bawah memang hilang lalat buahnya memang tidak ada tapi bau asap hal seperti ini menurut kami sangat disayangkan lalu berikutnya pastikan produksi sesuai kualitas standar yang diminta importir artinya artinya kalau importir di Amerika butuhnya cuman grade B gak perlu bikin grade A kadang-kadang kita ingin yang terbaik tapi sebetulnya grade B aja laku kok gitu ya ini juga perlu dicermati lalu yang berikutnya juga ada pastikan produk berkesenambungan nah ini yang paling yang kasus paling banyak kita janji dua minggu sekali kirim kontainer satu bulan sekali kirim kontainer lima kontainer sekali kirim nyatanya tiga nyatanya nanti kadang-kadang satu setengah bulan nah ini masalah dengan distributor di Amerika karena mereka menyuplai supermarket itu dengan kontrak yang jelas kalau mereka telat mereka didenda ada sanksinya nah kalau mereka mendapatkan para petani ngirimnya masih kadang-kadang ya maaf ya Pak ini lagi kena iklim ini maaf ya Pak lagi kena hama kalau kebanyakan maafnya di Amerika gak bisa artinya ini memang produksinya harus benar-benar termanage dengan baik karena kalau tidak saling denda nanti distributornya didenda sama supermarket distributornya merasa bukan salah dia salah petani didenda ke petani akhirnya akhirnya batal nah hal-hal ini juga perlu dicermati lalu upayakan kontrak dengan importer luar negeri itu kelas dunia ya sebetulnya tidak apa namanya tidak menjadi kewajiban ya harus tapi setidaknya kalau kelas dunia itu pasti mereka kontraknya ajak gitu kalau udah ajak itu enak karena gak putus-putus diperpanjang terus tapi kalau bukan kelas dunia ya kadang-kadang selesai-selesai gak diperpanjang nah sedangkan produksi di tanah air masih berjalan kan nah hal ini yang kami mencoba menghindari dari kasus-kasus yang ada lalu dapatkan sertifikasi kesehatan dari negara tersempat setempat umpamanya kalau memang kita ingin ekspor jeruk ya dapatkan USDA organik gitu logo itu harus dapat jadi gimana orang Amerika atau gini gimana orang Indonesia akan beli suatu bahan pangan atau buah kalau gak umpamanya lolos dari ada ada ketentuan Bepom umpamanya kan gak berani beli kan gitu wah ini selundupan pasti nah di Amerika juga gitu kalau memang kita kirim buah segar upayakan dapat sertifikat USDA organik itu salah satu contoh supaya konsumen berani beli karena standarnya sudah standar negara mereka lalu berani penuhi permintaan pasar dunia identik dengan untung tipis ini yang lebih banyak lagi kasusnya kenapa saya harus ekspor ke Singapura saya kan pengennya langsung ke Amerika kalau ke Singapura dulu kan dia naikin harga enak banget bukan begitu juga ternyata di Singapura itu bisa jadi diolah kembali dan Singapura punya jaminan ke Amerika baik itu sisi confidentiality commitment atau MRA mutual recognition agreement mereka punya deal-deal yang kalau jeruknya dari Singapura gak usah diperiksa deh nah kita gak punya gitu nah justru itu kita memang harus lewat Singapura kadang-kadang ini salah satu teorinya jadi kalau mau bisa langsung bisa tapi pihak importi sendiri meragukan ini kualitasnya gimana ya kalau saya dari Singapura sih merem aja karena udah pasti bagus kalaupun Indonesia kirim ke Singapura sama Singapura disortir lagi hanya grade-grade A yang lolos ke Amerika nah kalau petani langsung kirim nah ini importi ragu ya itu salah satunya lalu juga ini menyebabkan menjadi untung tipis ya kalau kita berani penuhi permintaan pasar dunia karena mereka pesannya berpuluh-puluh ton gitu jadi kalau seperti kita layaknya beli banyak kalau beli banyak murahin dong nah itu ya ini sama jadi kalau pamannya Amerika yang pesan importirnya kelas dunia itu pesannya gak kira-kira dan dalam waktu dekat dia gak peduli musim pokoknya setiap tiga minggu gak peduli musim gak peduli hama gak peduli badai kirim ya kita harus kirim ya alhamdulillah tadi kepala badan lead bank menyatakan semua musim kita bisa bisa produksi atau panen alhamdulillah itu kabar baik sekali lalu siapkan upaya promosi aktif gaya milenial ini juga terus terang kita gak bisa promosi gaya lama ya ini sekarang udah begitu banyak aplikasi yang bisa memikat konsumen dengan tampilan yang menarik dan sangat easy yang paling saya notice adalah bahwa semua eksportir hampir bisa dibilang semua produk apa namanya eksportir pangan tidak hanya buah jeruk itu selalu bikin brosur bikin video klip pakai bahasa Indonesia gak laku disini produk ininya apa namanya orang mendengar videonya gak minat karena bahasa Indonesia gitu itu kan simple banget padahal kalau dibikin Inggris mungkin dia lihat oh ternyata begini ya gitu dan akhirnya membuat orang menjadi minat pesan atau beli lalu juga mengecek harga buah kami sampaikan di www.amazon.com cek tulis aja disitu fresh fruit nanti keluar ya harga timun jeruk duku ada salak ada apa tuh berapa jadi itu patokan aja kalau bapak bisa ngebit ngebit itu maksudnya mengalahkan harga dari Amazon monggo dikirim tapi sepanjang yang saya tahu itu luar biasa murahnya bapak sendiri loh itu harga di Amerika sepertujuh harga harga produksi saya di Indonesia jadi udah biasanya udah 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 kalah di daya saing harga ya price-nya itu kita gak kompetitif sekali komunikasi aktif dengan importir buah asal Amerika bisa dilihat di website kami Atani Washington DC alamatnya ada itu ada 270 lebih bahkan sekarang sudah 300 importir Amerika semua buah melon semangka anggur jeruk ya apel dan itu semua ada di website kami nanti silahkan di klik di situ lalu yang terakhir pantau persyaratan teknis ekspor buah ke Amerika itu di Kemendak jadi di link itu nanti kalau di klik itu bapak akan masuk ke slide-nya dimana syarat-syarat untuk ekspor ke Amerika adalah ABCDEFG gitu teks silahkan pak berikutnya ya ini hanya tampilan aja kalau bapak masuk ke website Atani Washington DC seperti tadi bapak klik potensial importer itu nanti keluar 270 importer bapak pilih bapak silahkan siapa langsung bapak gak mau lewat Singapura bapak gak mau lewat Malaysia bapak gak mau lewat broker ini itu silahkan kontek langsung ngobrol pakai bahasa Inggris nego langsung dia mintanya apa bapak sanggup apa enggak bapak silahkan kontek langsung ya ada nomor handphone-nya ada email-nya lengkap alamat kantor alamat perusahaan dan nama perusahaannya lalu di kanan ini adalah persyaratan mutu untuk ekspor ke Amerika nanti bapak bisa klik itu adalah website Kementerian Perdagangan ada makanan olahan di situ ya proses food bapak bisa klik di situ syaratnya apa ya berikutnya satu menit lagi pak ya siap berikutnya berikutnya nah ini hanya apa namanya tiga importer besar bapak bisa lihat ya di situ tiga importer Indonesia kelas dunia tiga importer Indonesia ini orang Indonesia pak tiga-tiganya yaitu paling kiri Jans di atas tengah itu Takari bawah Empire Internasional bapak bisa ber-email Ria dengan bapak-bapak pemilik itu langsung nanti langsung aja klik aja ya di browsing di Google itu Jans Takari sama di bawah Empire Internasional mereka tiga-tiganya ada di California dan kapasitas mereka import itu 250 peti kemas per bulan luar biasa ini ya berikutnya nah ini sebetulnya ilustrasi karena saya udah tinggal satu menit ini hanya pupuk yang mungkin nanti peneliti di Balit Bangtan agar bertemu beliau namanya Bapak Umar Hasan Saputra nomor teleponnya sudah saya berikan di situ beliau ini peneliti yang apa namanya yang sudah dapat tiga patent di Amerika patent penemu inventor teknologi dan merk Futura satu-satunya pupuk berbahan batu bara organik hanya boleh masuk ke Amerika hanya beliau lainnya tidak boleh seluruh negara hanya beliau yang boleh luar biasa nih Bapak Saputra nanti silakan dihubungi di situ soalnya beliau sendiri paparannya jeruk ya jadi jeruk itu sudah pasti sukses ya berikutnya nah ini Bapak silakan kontek kami terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau saya bicara terlalu cepat tapi karena keterbatasan waktu ya semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut terima kasih baik sebelum ke Bu Margarita ada sedikit info dari teman-teman panitia jadi saat ini yang sedang online untuk menyima webinar kita kali ini kurang lebih ada 1.200 ya jadi setengahnya lewat Zoom dan setengahnya lewat Youtube dan sekitar 30 lewat Facebook jadi cukup banyak juga nah Bapak Ibu jangan khawatir materi nanti akan bisa di download di telegram balijistro setelah selesai acara ya jadi setelah selesai acara ini baru kita share berikutnya kami persilahkan Bu Margarita 20 menit 20 menit ke depan waktu untuk Ibu kami persilahkan baik terima kasih banyak saya izin share screen dari saya apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu terima kasih banyak selamat selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu rekan-rekan semuanya perkenalkan nama saya Margarita Astaman saya CEO dari PT Nusantara Segar Global saya akan mengenalkan sedikit tentang PT Nusantara Segar Global kami adalah sebuah perusahaan ekspor buah segar asli Indonesia dengan membawa brand Java Fresh ada pun beberapa produk kami kami fokus dengan produk-produk yang kami bilang exotic tropical fruits very niche produk-produk yang asli Indonesia seperti mangi salak kelapa jeruk purut kita bicara jeruk hari ini salak mangga buah naga dan sebagainya dan sejauh ini kami sudah mengekspor ke 19 negara di dunia dengan pasar terbesar kami pada saat ini atau fokusnya adalah di Eropa dan juga di Rusia sejauh ini kami beroperasi di 5 area di Indonesia dari Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan juga Bali dan kami berusaha untuk bekerjasama dengan sebanyak mungkin petani-petani terregistrasi di Indonesia dengan juga petani-petani konvensional dari sisi sertifikasi sejauh ini kami sudah mendapatkan sertifikasi Global GAP atau Good Agricultural Practices yang kemudian menjadi salah satu standar yang diminta oleh di dunia selain itu kami juga sudah menjadi member dari SEDEX yaitu adalah sebuah organisasi untuk Social Responsibility Certifications dan sejauh ini packing house kami di Tasik Malaya sudah mendapatkan sudah diregistrasi di Badan Karantina Pertanian dengan sertifikasi instalasi karantina tumbuhan dengan perlakuan pihak ketiga yang nanti akan banyak berguna banyak dimanfaatkan ketika kami melakukan ekspor jeruk-jeruk yang nanti akan kami ceritakan ada pun awalnya Java Fresh sebenarnya berawal dari satu kondisi ironis kalau saya bisa bilang ironis di sini yang sebenarnya mengindiskasikan sebuah kesempatan untuk buah Indonesia yaitu adalah bahwa satu kondisi di mana Indonesia sebenarnya adalah salah satu dari 10 besar produsen buah segar buah etropis terbesar dunia terutama untuk eksotis kita kurang lebih nomor tiga bersama dengan India China, Thailand Filipina dan sebagainya namun hal yang ironis di sini adalah Indonesia tidak termasuk menjadi salah satu 10 besar eksporter buah tropis buah eksotis terbesar dunia angka kita justru kalah dengan Amerika Serikat atau lalu kemudian Belgia dan negara-negara lain yang secara produksinya sebenarnya jauh di bawah Indonesia padahal kalau misalnya kita lihat apakah buah itu kemudian disukai atau tidak dan sebagainya kita bisa melihat bahwa tren konsumsi buah eksotis di dunia sebenarnya trennya selalu meningkat dan kalau dilihat jenis-jenis produk buah-buah segar yang menarik bagi orang-orang yang mengkonsumsi itu adalah buah-buah jenis-jenis buah yang memang diproduksi di Indonesia seperti durian alpukat jambu mangga manggis nanas papaya itu semua adalah buah-buah yang sangat berlimpah sebenarnya di Indonesia ada beberapa hal yang memang menjadi kendala sehingga produk yang kita punya begitu melimpah akhirnya tidak dapat memenuhi pasar ekspor salah satunya adalah metode pertanian di Indonesia yang masih cenderung konvensional dibandingkan negara-negara lain mungkin karena Indonesia itu subur sekali Bapak Ibu ya tanpa melakukan perawatan buah-buah itu tumbuh begitu saja bahkan tanpa ditanam kadang-kadang kita makan manggis kita lempar ke belakang rumah tiba-tiba tumbuh pohon 10 tahun kemudian punya buah manggis seperti itu sehingga akhirnya perawatannya menjadi kurang termonitor di situ akibatnya meskipun produksi kita banyak yang masuk sebagai kriteria ekspor jauh lebih rendah mungkin di sini saya hanya sekedar membandingkan saja satu data sebelum ke insiden di mana manggis Indonesia tidak bisa masuk ke Cina dari produksi yang kurang lebih sebenarnya hanya separuhnya Thailand sekitar hanya 10% data impor kita yang kemudian masuk ke Cina dan padahal Cina adalah salah satu importer manggis yang terbesar untuk Indonesia hal yang kedua yang kemudian menjadi salah satu kendala yang kami alami juga adalah bahwa sebagian besar kebun-kebun di Indonesia dan juga packing houses yang ada di Indonesia masih belum memenuhi standar sertifikasi yang dimanta oleh negara tujuan karena pada saat ini tadi kita juga sudah dengar dari Bapak Ibu Atani bahwa permintaannya sekarang bukan hanya sekedar buah yang baik buah yang disukai tapi juga buah yang punya sertifikasi buah yang jelas standar mutunya oleh karena itu sebenarnya registrasi kebun registrasi packing house dan juga sertifikasi internasional seperti USDA global GAP kemudian juga fair trade sedex dan sebagainya organik itu menjadi suatu hal yang penting dan ini dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya jumlah GAP certified global GAP certified di antara negara-negara Asia dan Asia Tenggara kita sebenarnya termasuk salah satu yang paling rendah jadi biarpun produknya bagus tapi akhirnya tidak dapat memenuhi pasar global karena terhambat dari sisi global GAP nya atau dari sisi sertifikasinya hal ini sebenarnya sangat disayangkan karena ketika kami menjalankan proses ekspor ini kami melihat sebenarnya Indonesia mempunyai sebuah potensi yang sangat besar sekali yaitu salah satu kunci keunggulan Indonesia dibandingkan negara-negara lain adalah kita mempunyai daerah luasan yang sangat luas sehingga memungkinkan kita sebenarnya secara alami mempunyai produk unggulan sepanjang tahun Bapak Ibu sebagai contoh misalnya kita bicara tentang buah manggis buah manggis itu adalah buah musiman seperti itu ya musimnya 2-4 bulan di satu daerah untuk negara-negara seperti Thailand musimnya jelas ada satu musim tertentu negara-negara seperti Kolombia Brazil juga sama kondisinya tapi ketika apa yang terjadi di Indonesia adalah musim itu bisa bergeser dari satu area ke area yang lain sehingga kalau kita bisa mau mengikuti musim ini kurang lebih kalau dari kami dengan 5 daerah operasional kami sepanjang 2 tahun kemarin kami tidak pernah ada bolongnya untuk ekspor manggis salak jeruk purut kelapa ke negara-negara terutama tujuan yang di Eropa selain itu juga salah satu kunci yang baik dari pertanian di Indonesia atau peluang di Indonesia adalah kita memang sangat terbekahi dengan tanah yang luar biasa subur Bapak Ibu menjadi salah satu bagian dari Pacific Ring of Fire itu membuat memang tanah kita baik sehingga sebenarnya itu bisa menjadi satu modal yang kuat kami sudah banyak mendapatkan beberapa feedback dari konsumen-konsumen kami yang ada di Spanyol yang ada di Portugal yang sebelumnya tidak terbiasa menerima produk dari Indonesia namun ketika kemudian mereka mencoba buah dari Indonesia mereka menemukan bahwa buah-buah Indonesia yang jenisnya sama itu memiliki rasa yang jauh lebih kuat BRICS levelnya cenderung 1-2 tingkat bisa lebih tinggi dibandingkan produksi dari negara lain bahkan dari negara-negara dari Asia Tenggara lainnya nah ini adalah beberapa hal yang ketika misalnya kita kembangkan sebenarnya kita bisa memenuhi peluang yang ada dari buah Indonesia ini nah apa yang kami lakukan yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekarang adalah kami ingin melihat contohnya pergerakan buah Indonesia lewat kasus satu produk yang unik sangat niche salah satu produk unggulan kami yaitu buah jeruk purut mengapa kami ambil contohnya disini jeruk purut karena hari ini kita banyak bicara jeruk yang pertama lalu kemudian yang kedua adalah kami melihat satu produk jeruk purut ini adalah satu produk yang kalau kami bilang istilahnya zero to hero seperti itu artinya mungkin 10 tahun yang lalu satu dekade yang lalu jeruk purut ini tidak pernah dianggap sebagai komoditas ekspor karena memang permintaannya belum terlalu luas namun kemudian berkembang hingga pada saat ini kami termasuk konstan untuk mengirim jeruk purut ke Eropa jadi kami akan mengajak melihat bagaimana satu produk yang tadinya mungkin belum menjadi komoditas itu bisa dikembangkan secara promising untuk menjadi sebuah komoditas nah apa yang saya ajak disini adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut perjalanannya jeruk purut jalan-jalan ketika menjadi komoditas di Eropa jeruk purut ini sebenarnya sebelum mulai diekspor sudah mulai dipopulerkan namun yang mempopularkan bukan Indonesia tapi negara tetangga kita Thailand kebetulan Thailand mempunyai satu kebijakan di mana mereka banyak mendukung untuk restoran-restoran Thailand dibuka di negara-negara yang strategis dan di sana mereka banyak menggunakan bumbu serta bahan-bahan yang berasal dari Thailand atau bisa ditemukan dari Thailand sehingga kemudian masyarakat terbiasa menggunakan produk-produk yang berasal dari negara Thailand tersebut salah satunya adalah jeruk purut yang dipakai ketika membuat kari membuat sup seperti itu karena punya aroma dan rasa yang khas sehingga tidak bisa digantikan oleh jeruk lain tidak ada kalau mereka bilang aftertaste pahitnya seperti itu di jeruk purut namun jeruk purut baru memasuki tahap trending baru memasuki tahap yang cukup dikenal oleh secara luas ketika salah satu kandidat master chef dari Perancis Pascal Roy menggunakan jeruk purut sebagai bahan utama ketika melakukan ketika membuat satu hidangan dia membuat hidangan seafood di mana jeruk purut itu menjadi satu elemen yang sangat penting dalam masakannya disebarluaskan oleh karena itu kemudian menjadi salah satu trending menjadi yang apa kita sebut sebagai gourmet citrus seperti itu jadi jeruk yang spesial seperti itu dipakai kemudian mulai muncul banyak kreasi-kreasi dari chef-chef ternama di Paris yang kemudian menggunakan jeruk purut sebagai salah satu elemen dalam produk mereka baik makanan maupun minuman mulailah muncul tren itu orang-orang mulai ingin meniru ingin menggunakan produk-produk yang menggunakan elemen jeruk purut tetapi pada saat itu pemain ekspornya ke Perancis bukan dari Indonesia melainkan dari negara Thailand dan Malaysia karena mereka yang sebelumnya lebih dikenal sebagai produsen jeruk purut Indonesia kemudian punya kesempatan kami punya kesempatan ketika ada satu masa jeruk perut dari Thailand dan dari Malaysia itu ketika dites MRL residunya residu pesticidanya ternyata melebihi elemen residu pesticida yang ada itulah ketika momennya di mana importir-importir kami kemudian mencari alternatif dan mencoba source line dari Indonesia yang kemudian setelah dicoba mempunyai rasa yang cukup kuat yang baik yang kemudian kami bisa membawa buah tersebut ke Perancis hingga kemudian berjalan terus sejauh ini kami sudah memiliki beberapa area untuk pasar jeruk purut sejauh ini kami sudah mengirim jeruk purut ini ke enam negara secara berurutan pasar terbesarnya masih di Perancis dan di Belanda lalu kemudian juga ada di Inggris Swiss, Portugal dan juga Spanyol nah ketika kita bicara tentang jeruk purut ini seperti itu sebenarnya bagaimana sih kenapa sih bagaimana jeruk purut itu bisa kemudian menjadi satu komoditas ekspor yang potensial di pasar Eropa kami melihat di sini memang ada sinergi dari tiga pihak yang tidak bisa dibisahkan dan masing-masing punya peran yang sangat kuat satu sama lain seperti itu yang mungkin juga ketika kita mau mengembangkan produk lain buah lain kita juga bisa melihat sinergi dari tiga pihak ini yang pertama pastinya adalah dari peran petani sendiri karena kalau tidak ada petani tidak akan ada buah jeruk yang sesuai dengan kriteria negara tujuan tersebut dalam hal kasusnya jeruk purut atau produk-produk yang masih belum menjadi komoditas kuncinya memang masih ada di petani pada saat melakukan pemeliharaan kebun mengapa demikian karena ketika kami belajar dari pengalaman kami sendiri ketika kami mengawali ekspor jeruk purut pada saat pertama kali sekali kami melihat jeruk purut itu belum menjadi komoditas kebanyakan hanya satu orang hanya punya satu pohon di belakang rumah tidak pernah ditengok tidak pernah dipupuk tidak pernah dibersihkan juga paling kalau mau bikin sambal baru kemudian petik jeruk purutnya di belakang akibatnya ketika kami mencari kriteria ekspor pada saat itu dari 100% tanan kurang lebih hanya 10% yang bisa memenuhi kriteria ekspor sehingga nilainya sangat kecil sekali value-nya sangat kecil sekali untuk menjadi sebuah tanaman yang baik untuk menjadikan komoditas ekspor tapi kemudian ketika sudah mulai dilakukan perhatian pemetikannya lebih hati-hati ada pembinaan pemetikan di sini lalu kemudian pohonnya mulai dirawat standar ekspornya kemudian meningkat akhirnya bisa 40-50% produk yang dihasilkan itu masuk kriteria ekspor dan berkembang-berkembang lagi selama ini setelah beberapa tahun kemudian mulai melakukan penanaman sendiri bibitnya sudah mulai dipilih dirawat dari kecil dan sebagainya hingga pada saat ini buah yang pohon yang sudah dirawat itu bisa menghasilkan 90% 80-90% jauh jeruk purut yang memenuhi kriteria ekspor jadi bayangkan value-nya akan sangat meningkat ketika buah yang tidak terpakai atau buah yang tidak bisa diekspor itu menjadi sangat kecil sekali seperti itu sehingga pemeliran kebun itu menjadi sangat krusial di sini hal yang kedua yang menjadi peran petani yang sangat besar dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan petani yang sudah membantu kami selama ini adalah membantu dalam upaya registrasi kebun kita sudah dengar dari tadi seperti itu jeruk ini sebenarnya juga diproduksi jenis-jenis jeruk itu diproduksi oleh negara-negara lain sehingga mereka menjadi sangat protektif terhadap produksi mereka sendiri tentu mereka tidak mau kalau jeruknya itu terkena penyakit dari negara lain yang kemudian menjadi halma yang memahubah dan merusak panen di daerah tersebut nah dalam kasusnya jeruk ini ada satu penyakit kanker jeruk atau yang disebabkan oleh bakteri santomonas yang sangat ditakuti oleh negara-negara lain yang sebisa mungkin tidak bisa tidak menular salah satu cara mengontrolnya adalah mereka menetapkan area-area yang dianggap bebas santomonas sehingga registrasi kebun ini menjadi penting karena dengan registrasi kebun akan ada sertifikasi terhadap kebun-kebun yang dirawat dan bisa dibilang ketika kebun itu dirawat bisa dihindari atau mencegah kasus bakteri santomonas karena kanker jeruk ini sebenarnya mulanya dari daun dulu lalu kemudian ke batangnya sehingga kalau sudah sampai ke buahnya tandanya itu sebenarnya kebunnya sangat tidak dirawat sebenarnya lalu tentu saja hal yang ketiga yang sangat penting dan sangat diharap bekerjasama dari petani adalah dalam hal mengontrol kadar residu kita mendapatkan kesempatan untuk ekspor jeruk purut justru adalah ketika negara lain tersandung kasus pesticida ini seperti ini justru itulah yang harus kita jaga seperti itu supaya kita tidak mengalami hal yang sama karena ketika kadar residu itu lewat dan kemudian ada larangan impor itu menjadi sangat berat sekali buat satu negara ekspornya bisa berhenti sepenuhnya nah buah jeruk purut seperti apa sih yang masuk kriteria ekspor kalau dari kami sendiri kami menetapkan ada beberapa standar untuk jeruk purut ekspor dari java fresh yang pertama pastinya tidak bolong tidak boleh ada hama atau tidak menderita kanker jeruk nah ini yang paling utamanya karena lalat buah tadi itu menjadi salah satu yang sangat menakutkan sekali seperti itu di negara-negara lain sehingga ini harus satu hal yang paling utama sekali dijaga lalu kemudian dari sisi fisiknya sendiri teksturnya harus masih keras dan tidak memar artinya dari sisi pemetikannya juga harus diperhatikan tidak boleh jatuh ke tanah atau kemudian ketika dibawa itu tidak boleh saling berbenturan sehingga menimbulkan memar dan kulitnya masih hijau belum menguning sebagai tanda kematangan yang tepat sehingga dapat sampai di negara tujuan dengan baik dari sisi fisik juga bintik burik yang dimiliki oleh satu jeruk tersebut toleransinya adalah tiga titik dengan besar masing-masing tidak boleh lebih dari satu milimeter seperti itu sehingga bisa dibilang bahwa cukup flawless si jeruk purut tersebut ukurannya kurang lebih standar 3 sampai 5 cm dan berasal dari kebun yang bisa ditelusuri artinya kalau sekarang belum bisa memenuhi kriteria registrasi kebun dari Kementan minimal kebunnya jelas ada di mana ada kodenya sehingga ketika ada masalah dengan produk jeruk tersebut kami bisa dengan mudah menelusuri dan mengisolasi area tersebut sehingga masalah yang terjadi tidak tersebar ke daerah-daerah lain tapi kebetulan pada saat ini memang ekspor jeruk purut kami masih cukup lancar dan setiap kali kami melakukan pengiriman kami wajib menyerahkan daftar kebun dari mana saja di area-area mana yang kami ambil sebagai salah satu syarat ekspor lalu kemudian dari pemerintah tentu saja pemerintah mempunyai peran yang sangat besar sekali dalam kaitannya dengan promosi dan juga bimbingan regulasi yang pertama jelas tentang pengenalan produk di negara tujuan kenapa ini menjadi salah satu yang penting kita melihat jeruk purut jadi punya kesempatan ketika dipakai oleh salah seorang master chef ini adalah sebuah kebetulan yang sangat menyenangkan sebenarnya tetapi bagi negara-negara lain hal seperti ini adalah sesuatu yang memang secara khusus diprogramkan negara-negara seperti Australia lalu kemudian negara-negara di Amerika Latin secara khusus bekerja sama ketika mempunyai satu produk unggulan yang ingin dipasarkan di salah satu negara bekerja sama dengan chef-chef yang kita sebutnya sebagai influencer seperti itu ya chef-chef yang berperan yang berpengaruh di negara tersebut untuk kemudian berloma-loma menciptakan kreasi-kreasi khusus dengan produk yang mereka miliki sehingga kemudian bisa menjadi viral dan kemudian bisa menciptakan trend di dalam masyarakat hal ini salah satu contohnya dilakukan Australia dengan produknya blood orange jeruk lime tapi ketika dibelah warnanya merah seperti itu ya dan juga salah satu yang juga kemudian trending selain jeruk purut itu adalah finger limes atau sebenarnya di Indonesia ada produknya orang Aceh kenalnya sebagai jeruk tapak harimau seperti itu Bapak Ibu nah ini salah satu jenis produk yang kemudian dipromosikan besar-besaran dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak yang berpengaruh di negara tersebut bisa chef bisa tergantung dari budaya yang tentunya pemerintah sendiri lebih mengetahui Bapak Ibu Atani lebih mengetahui kira-kira bagaimana promosi yang strategis untuk jenis-jenis produk yang memang kita unggulkan yang mau kita pasarkan lebih lanjut yang kedua adalah pastinya kami sangat bergantung sekali dengan market intelligence yang diberikan oleh Bapak Ibu Atani seperti contohnya yang hari ini oh sekarang kita tahu bahwa ternyata jeruk di Jepang itu panen sepanjang tahun kecuali bulan September jika suatu hari nanti kita bisa melakukan ekspor ke Jepang maka ekspor juga sudah tahu mengarahkannya mungkin kesempatan paling besar untuk orang-orang untuk mencoba adalah di bulan September atau masukan yang baik dari Atani dari DC seperti itu Pak Harry bahwa ternyata orang Amerika nggak terlalu suka makan buah nih seperti itu sukanya makanan yang olahan seperti itu maka fokusnya sudah bukan lagi promosi buah segar tapi fokusnya misalnya adalah buah-buah olahan seperti itu atau misalnya wah sekarang kita sudah tahu bahwa satu menit lagi bu ya satu menit lagi atau sebenarnya sudah tahu bahwa misalnya di Eropa sendiri itu sangat amat sangat jauh sehingga kita harus mencari jenis-jenis produk yang memang unik secara produk sehingga tidak bisa didapatkan dari negara-negara lain yang merupakan saingan dan tentu saja yang terakhir adalah dukungan karantina dimana dengan dukungan karantina ini peraturan-peraturannya sangat banyak sekali terkait jeruk dengan memahami peraturan tersebut maka eksportir dan petani bisa memenuhi standar yang diminta oleh negara tujuan dengan baik juga seperti itu kami juga banyak mendapatkan dukungan dari karantina mendapatkan banyak sekali informasi dan juga pelatihan tentang bagaimana perlakuan jeruk nah kalau dari eksportirnya tentu eksportirnya juga tidak bisa tinggal diam terutama ketika kita bicara tentang produk-produk yang masih sangat jarang masih sangat langka untuk di ekspor bimbingan petani juga jatuh kepada eksportir tentang bagaimana karena kamilah yang kemudian mungkin tahu bagaimana kriteria dicari di negara tujuan dan bagaimana caranya mendapatkan kualitas yang diharapkan jadi tidak bisa hanya mengandalkan mungkin bimtech dari pemerintah tapi eksportnya juga harus masuk ke petani yang kedua pastinya melengkapi persyaratan sertifikasi tadi seperti itu karena kalau misalnya buahnya bagus promosinya kencang tapi kalau misalnya sertifikasinya tidak ada percuma akhirnya tetap tidak bisa masuk supermarket-supermarket kasusnya di sini adalah supermarket di Eropa sehingga tidak dapat optimal mengembangkan market yang ketiga pastinya adalah melakukan perlakuan khusus jeruk pencucian khusus yang memang harus dilakukan dan ini dan dengan begitu kami mempunyai kewajiban kepada packing house untuk melatih tim kami untuk bisa melakukan pencucian sendiri sehingga bisa bekerja sama dengan karantina untuk mendapatkan sertifikasi dan yang terakhir adalah tentunya untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai premium marketing ketika kita bicara tentang buah yang sangat niche harganya juga mungkin lebih mahal karena perjalanannya jauh dan sebagainya maka harus bisa dipasarkan dengan baik salah satunya adalah kami secara aktif lewat representasi kami di Perancis mengontak influencer-influencer dan juga chef-chef yang bisa bekerja sama juga untuk kemudian kami berikan sampel sehingga mereka bisa bereksplorasi dengan buah-buah kami termasuk jeruk-jeruk dan salah satu hasil eksplorasinya produknya apa juga kami masukkan dalam packaging kami bisa dilihat di sini jenis-jenis kreasi yang bisa dipakai yang kemudian bisa dicoba juga sebagai satu produk yang baru yang kemudian mereka bisa berkreasi juga masyarakat buyers bisa berkreasi juga dengan kerjasama dari tiga pihak ini saya yakin biarpun sebenarnya kami masih jauh sekali Indonesia mungkin masih jauh sekali dari potensi yang sebenarnya bisa terjadi tapi kita bisa mengembangkan satu persatu jenis produk Indonesia peluangnya ada di sana kesempatannya ada di sana kalau kita bisa meningkatkan kerjasama antara tiga pihak ini saya yakin kita bisa menjadikan buah-buah Indonesia semakin mendunia terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan sekian dari saya kita masuk ke sesi tanya-jawab kami ingin membagikan kuis yang pertama kuis kami tujukan kepada para peserta di Zoom ya jadi silahkan nanti dijawab langsung di chat nanti ada teman-teman panitia di sini yang akan memantau Bapak Ibu semuanya dan sebelumnya mohon maaf bagi yang sudah menang kuis nanti tidak akan kita menangkan lagi jadi akan kita pilih pemenang berikutnya pertanyaan pertama untuk para peserta di Zoom adalah Atani kita ada empat atas sepertanyaan kita tiga hadir di sini nah silahkan sebutkan satu Atani yang tidak hadir di sini di kota mana di negara mana silahkan kemudian pertanyaan kedua untuk Youtube silahkan dijawab di chatnya Youtube apa nama latin jeruk yang dibahas oleh Ibu Margarita tadi jadi apa nama latin dari jeruk yang disebut oleh Ibu Margarita tadi nama yang jeruk dominan tadi ya baik untuk tanya jawab kami silahkan ini tadi ada yang raise hand tapi kemungkinan teman-teman ada yang diturunkan tadi ya jadi di sini ada Pak Teguh kami persilahkan Pak Teguh beliau adalah salah satu praktisi juga silahkan Pak Teguh diunmud halo Pak Teguh sudah mendengar oke sudah didengar juga ini Pak ini tidak jelas Pak oke oke silahkan Pak kurang lebih tiga menit Pak ya oke baik terima kasih Pak Anif mungkin ini saya komen saja yang sudah dipresentasikan dan juga dari berbagai narasumber terutama dari Atani yang saya kira itu sudah komprehensif ya baik yang dari Busri Noriyanti tadi Atani kita yang di Jepang sampai Pak Hari yang di Amerika dan juga Bu Wahida ini saya tahu Bu Wahida ini pernah keluyuran istilahnya kayak Indonesia juga sampai istilahnya ketemu para pebisnis di bidang hortikultura juga dan ini mungkin lebih fokus kita ke jeruk ini ya jadi kalau ini diselenggarakan oleh Bali Jastro Bali Jastro yang saya ketahui itu bisa menghasilkan jeruk-jeruk varietas yang baru yang produktif itu mungkin lebih dari 250 jenis atau varietas tinggal kita pilih yang mana yang nantinya itu kira-kira bisa bersaing untuk dijadikan produk mungkin untuk ekspor tetapi mungkin yang seperti dijelaskan oleh Atani kita secara komprehensif tadi itu saya rasa juga mungkin bagi kita dan sebagai praktisi seperti Bu Margareta dari PT Nusantara itu jelas itu jadi kita harus smart harus pandai memilih komoditas yang kira-kira bisa bersaing di dunia internasional saya kira enggak usah jauh-jauh ke Eropa ke Amerika yang begitu ketat apa istilahnya penyaringannya terhadap produk-produk import mereka atau produk kita yang mau kita ekspor ke negara-negara tersebut mungkin kita mencoba untuk di negara kawasan ASEAN yang ketahu saya tahun kemarin Thailand sepertinya itu karena jeruknya kena serangan virus sehingga dia mencoba untuk mendatangkan jeruk-jeruk dari luar salah satu diantaranya itu dari China dan dari Agustus sampai September dia import dari China itu per tiga hari dia bisa dikirim 200 kontainer dan ukurannya satu kontainernya itu 40 bit jadi totalnya itu bayangkan per tiga hari itu digerojok jeruk dari China itu lebih dari 5 ribu ton ya nah ini ini ya kita sebenarnya sangat diminati jeruk kita tetapi itu tadi bahwa prinsip quantity quality dan continuity itu rasanya kita juga belum bisa mencapai target itu karena seperti pengalaman saya sendiri dengan rekan-rekan dari Bali Jastro itu mereka punya kebun percobaan itu pun hasilnya setelah dipanen yang memenuhi grade A dan grade B itu cuma 4,5 ton dan itu bisa masuk ke pasar-pasar domestik saya pikir apa yang tadi juga disarankan oleh Butri Norianti bahwa sebelum kita target ke luar negeri untuk diexport itu barangkali kalau kita bisa mengisi di pasar-pasar hypermax itu sudah bagus nah saya pikir nanti ke depannya harus ada tim tim tax sport seperti mamanya Bu Margareta yang sudah pengalaman untuk eksport itu disinergikan dengan tim-tim yang dari Indonesia karena apa kalau nanti mamanya Bali Jastro itu nanti dia akan jawab itu bukan top top boxy kita jadi dia bisa menghasilkan jeruk-jeruk yang berkualitas bibit yang berkualitas bahkan sudah pernah 2 tahun berturut-turut membagikan bibit secara gratis ke masyarakat tetapi itu tidak terjadi apa istilahnya realitas kira-kira kualitas yang di sudah pak ya terima kasih pak saya rasa itu terima kasih baik terima kasih jadi jadi kami ucapkan terima kasih atas saran-saran Pak Teguh nanti mungkin ini saran-saran baik bisa kita tidak lanjuti bisa jadi nanti ada komentar dari Bapak Ibu semua kami bacakan ini beberapa pertanyaan yang sudah dirangkau oleh Vanitya jadi nanti silahkan ini ditujukan kesiapannya juga kami bacakan jadi nanti silahkan kemudian masing-masing narasumber bisa menjawabnya untuk pertanyaan pertama dari Pak Joko Prayogo full spotlight dari SMKN SPP Wawotobi Kabupaten Konawe Selawasi Tenggara saya bertanya kepada semua para atas pertanyaan yang ada di webinar ini kenyataannya kita Indonesia masih kalah untuk ekspor buah-buahan dibanding China dan Thailand yang saya tanyakan adalah bagaimana strateginya untuk mengejar ekspor yang masih kalah bersaing dengan China dan Thailand tersebut terima kasih kemudian ini dari Ros Taman OS minta persyaratan umum dan khusus untuk jeruk yang diinginkan pengimpor ini berkaitan dengan pemeliharaan tanaman di lapangan tidak ditujukan ke khusus jadi nanti silahkan bisa menjawab kemudian dari Youtube dari Aris Suryana untuk Bu Sri Nuryanti apakah dari konjen atau atasnya pertanian sudah ada upaya gandeng eksportir besar RI pemasok buah seperti dol di Filipina yang bisa ekspor pisang cavendish baby banana sweet pineapple kemudian dari Youtube chat youtube ini dari Cahyana Purnama UKDW untuk Bu Serinur Nanti juga mohon informasi tentang semangat para petani jeruk dalam budaya itu dan sistem organisasi yang diterapkan sehingga produksinya begitu bagus untuk percontohan maksudnya petani di Jepang ini ya nah berikutnya ini kami teruskan pertanyaan untuk Bu Wahida apabila dari Abu dari Abdi DMS swasta ya Ibu Wahida apabila kriteria regulation atau tindak lanjut dan need konsumen dipenuhi bagaimana strategi market share-nya as behavior dan culture-nya ada olahan jeruk Sumatera Utara bagaimana build mindset and strategy strateginya kemudian dari Youtube juga untuk Bu Margareta apakah perusahaan Ibu menerima kunjungan mahasiswa atau mahasiswa magang ini dari Bu Diah Universitas Ahmad Dalan lanjutannya adalah apakah petani bisa bekerjasama dengan perusahaan Java Press sehingga Java Press sehingga sistem pertanyaan yang dijalankan lebih terstandar dan produknya bisa lebih bersaing untuk sementara itu dulu silahkan dijawab dari Bu Inung dulu dari atas pertanian di Tokyo silahkan terima kasih Bapak Moderator yang pertama saya ucapkan terima kasih pada peserta atas antusiasmenya dan menyampaikan pertanyaan sekaligus saya jawab pertanyaan dari Pak Ari Suriana dan juga Pak Cahyana bagaimana caranya kita supaya bisa meningkatkan produksi kualitas dan sampai pada nantinya pada ekspor bisa dibantu Ibu Wulan selain presentasi yang untuk IPB jadi kalau kita berdagang di dalam negeri yang sebelumnya Ibu kalau kita berdagang di dalam negeri kita harus menjaga tiga hal yaitu kontinuitas kualitas dan kuantitas jadi kapan diminta barangnya ada kualitasnya sama sejak awal hingga akhir dan itu berkelanjutan itu saja sudah cukup Bapak Ibu untuk berdagang di dalam negeri tapi kalau kita berdagang ke luar negeri ada syarat tambahan yaitu sudah disampaikan tadi oleh Bu Margareta ada lahan yang harus tersertifikasi bisa ditelusuri asal-usulnya terus memenuhi standar dari negara tujuan ekspor ada beberapa standar yang paling utama adalah standar keamanan dan kesehatan pangan bagaimana memenuhi hal-hal ini tadi nah ini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan next Ibu yang pertama tentu saja kita harus melakukan produksi secara baik dan benar dan pasca panen maupun pengolahan jika kita mau ekspor ke Amerika pengolahannya itu harus juga bagus karena kita perlu ada ketertelusuran jika melakukan ekspor kita harus melakukan dokumentasi kegiatan kerja kita mulai dari budidaya sampai dengan siap ke ekspor jika nanti di tujuan ekspor barang kita dinyatakan tidak sesuai dengan standar yang sudah disepakati dalam kontrak ekspor kita bisa memberikan bukti dengan fakta-fakta yang kita dokumentasikan sehingga ketertelusuran itu bisa diketahui dari mana timbulnya masalah itu root of problem nya bisa kita ketahui itu yang kedua gak bisa baca ya ya lalu yang terakhir kalau di Jepang ini standarnya demikian besar dari 1.800 notifikasi sanitari fitosanitari sertifikat yang mencerminkan standar keamanan dan kesehatan pangan di dunia yang disampaikan oleh anggota WTO World Trade Organization 800 notifikasi SPS itu disampaikan oleh Jepang Bapak Ibu maknanya apa Jepang demikian rigid dan sangat tinggi standarnya untuk keamanan dan kesehatan pangan tidak saja untuk olahan tidak saja untuk produk segar bahkan juga olahan kami memfasilitasi calon eksportir yang sedang memenuhi persyaratan persyaratan standar dan dokumen untuk bisa lolos dan diizinkan ekspor ke Jepang implikasi dari standar Jepang ini apa kalau kita bisa mengekspor ke Jepang artinya kita sudah memenuhi standar di Jepang artinya juga kita sudah memenuhi standar pasar di dunia karena standar Jepang ini yang paling tinggi nomor wahid di dunia kalau sudah bisa masuk pasar Jepang separuh negara di dunia akan menerimanya seperti itu Bapak Ibu baik petani maupun eksportir terus apakah kami sudah menggandeng dol dan lain-lain ya kalau saja kita dipenuhi request kita untuk ekspor pisang 10 ribu ton per tahun dan nanas 8 ribu ton per tahun eksportir kita Grijain Pineapple saja di Lampung itu sudah bisa memenuhi semuanya jadi satu produsen saja sudah cukup dan saat ini baru seribu ton dan 800 ton jadi kalau menggandeng yang lain nanti yang saya gandeng nganggur karena yang sudah ada saja anak kita yang baik di tanah air belum bisa menjual semuanya memenuhi permintaan dari importirnya karena ada kendala teknis kuota tadi jadi kalau sudah bisa dapat kuota lebih nah kemungkinan kalau GGPC tidak bisa memenuhi kuota itu ya kita akan gandeng MNC Multinasional Corporation untuk bisa men-support ekspor kita ke Jepang atau negara-negara lain seperti itu jadi sepertinya juga sudah menjawab pertanyaan Bapak Joko Prayogo ya kenapa kita kalah ekspor ya tadi 3K nya mungkin masih belum tanamannya berasal dari buah yang dilempar bijinya di belakang tidak berkualitas lalu pasca panennya juga tidak bagus tentu saja karena asal-asalan jadi syarat-syarat tadi itu syarat perlu dan syarat cukup itu harus dipenuhi dulu Bapak Ibu karena berjualan kolor negeri itu tidak membawa nama Ibu Margareta atau Jawa Pres tapi membawa nama negara jadi nama negara kita dipertaruhkan bukan menjual nama perusahaan tapi nama negara karena ditulis di consignment-nya itu Fruit from Indonesia yang tanda tangan pejabat di Indonesia karantinanya adalah wakil dari pemerintah Indonesia demikian Bapak moderator mungkin yang bisa jawab semoga sudah menjawab pertanyaan terima kasih baik berikutnya bisa dari Bu Baida dulu silahkan Bu Baida baik saya mau menanggapi pertanyaannya Pak Teguh dulu yang pertama tadi kan memang lebih sifatnya sebenarnya saran cuman saya ingin menanggapi aja cuman memang ini adalah informasi yang sangat baik Pak Teguh saya pikir memang diseminasi Litbang salah satu diantaranya adalah menjadi tusi-nya balik jestro ya Mas ya sehingga mungkin disini sebenarnya arti pemerintah hadir itu disini jadi memang kalau menurut saya diperlukan cara pandang baru nih melihat komoditas jadi tidak lagi kita hanya berpikir apa namanya bagaimana memasarkan tapi sebenarnya seperti tadi Bu Margareta bilang itu semua dimulai dari kebun otomatis saya kebayang aja kalau misalnya varitas-varitas yang ditemukan oleh Bali Jestro itu bisa diseminasikan dengan baik dan kita punya estate saya pikir Bu Margareta juga tidak akan kesulitan itu untuk memenuhi pasar ekspor atau bisa menemukan akses pasar baru untuk komoditasnya kemudian kalau untuk Pak Abdi ya tadi bertanya bagaimana nih behaviornya memang seperti saya sudah sebutkan tadi kalau di Uni Eropa kan minum jus itu jus segar terutama sudah menjadi kebutuhan sehari-hari cuman memang kalau untuk yang olahan kita perlu Ibu Margareta saya pikir sangat paham karena beliau pelaku usaha di sini kita membutuhkan untuk menemukan partner yang cocok gitu ya partner yang bisa pas dan memang di dalamnya itu sudah bisa kita pastikan seperti tadi teman rekan kami dari Jepang sampaikan aspek kontinuitas kemudian hygienist dan selanjutnya itu benar-benar sudah terpenuhi oleh perusahaan yang akan kita coba gandeng atau kita sebut kita bisnis matchingkan dengan importer yang ada di Eropa dan memang hingga saat ini kendala kami seperti itu karena kalau memang Bapak dan Ibu agak sulit untuk kalau misalnya dimungkinkan kalau kita pergi ke salah satu pameran organik terbesar di Uni Eropa salah satu diantaranya di Biova itu bisa kita lihat bahwa ragam buah-buahan yang organik dalam bentuk konsentrat atau jus itu yang sudah memenuhi kriteria Uni Eropa itu sangat beragam macamnya di Indonesia sangat beragam di Uni Eropa jadi memang diperlukan strategi pemasaran yang unik untuk bisa kemudian menggait pasar Uni Eropa yang mungkin dimulai dari niche market seperti yang disampaikan oleh Ibu Margaretha saya pikir dengan melibatkan influencer itu bisa menjadi salah satu solusi dan memang sayangnya keterbatasan SDM kami mungkin ini juga akan diambilkan oleh Atani lainnya membuat kita karena kita cuma sendiri dan yang diurus lumayan banyak wilayah observasinya juga tinggi sehingga memang mungkin diperlukan kalau memang kita hanya fokus ke satu pengusaha satu produk dari sisi waktu dan tenaga gitu ya memang agak sulit kalau memang kita harus mendampingi penuh dari mulai bisnis matching sampai kemudian pasarnya masuk diterima di negara tertentu dan itu otomatis memang membutuhkan waktu yang cukup panjang artinya bisa jadi lebih dari dua atau tiga tahun karena memang tidak agak sangat sulit kita kenalkan dalam waktu satu bulan kemudian bisa segera masuk saya pikir ini yang mungkin menjadi pelajaran artinya koreksi ke dalam buat kami sendiri di sini ada baiknya memang kegiatan yang kita lakukan itu pendekatan atau bisnis matching itu bisa berlanjut dari Atani satu ke Atani yang lainnya yang bisa menggantikan selama masa jabatannya karena memang kami di sini hanya dibatasi tiga setengah dan maksimum empat tahun mungkin itu dari saya mungkin detilnya Bu Margareta sebagai pelaku usaha bisa memberikan informasi yang lebih baik makasih untuk pertanyaan berikutnya kami persilahkan Bu Margareta dulu jadi nanti ada ada pertanyaan untuk Pak Hari ini saya sampaikan dulu tetapi jawabnya nanti Pak ya jadi untuk Pak Hari petani ekspor kan harus konsisten dan kapasitas besar berarti petani sangat bergantung eksportir bagaimana petani seperti kami yang luasannya tidak seberapa bisa mendapat posisi tawar ini dari Pak Aswar petani dari Youtube saya persilahkan dulu Bu Margareta kami persilahkan Bu baik terima kasih banyak kesempatan untuk menjawabnya mungkin saya jawab dari pertanyaan pertama yang tadi muncul ke saya terkait dengan program magang atau kunjungan mahasiswa seperti itu kami memang pada saat ini belum mempunyai program khusus untuk magang akan tetapi sebelumnya kami memang pernah menerima mahasiswa magang di tempat kami dan juga kunjungan dari sekolah dan juga dari universitas yang kemudian biasanya akan kami diskusikan dulu dengan pihak yang terkait tentang seperti apa sih tujuannya lalu kemudian apa yang bisa diharapkan dari program tersebut seperti itu jadi kami terbuka dengan kerjasama dengan universitas maupun juga dari sekolah-sekolah di Indonesia namun memang pada saat ini bentuknya memang masih harus kita disusikan lebih lanjut seperti itu lalu kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama dengan petani tentu saja karena kami memang sistemnya basis kami adalah kemitraan jadi kami tidak fokus pada pengembangan kebun sendiri melainkan kami lebih terfokus pada pembinaan dan pengembangan petani tentu saja kami memang membuka kemitraan dengan para petani dengan kelompok-kelompok petani yang memang tertarik untuk mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan target ekspor kami seperti itu apakah jeruk purut apakah manggis dan sebagainya kami memang bekerja dengan beberapa assortment hari ini salah satu contohnya jeruk purut seperti itu yang memang sangat mungkin sekali untuk dikerjasamakan salah satu yang memang karena yang ditekankan disini adalah selalu sistemnya adalah sinergi seperti itu salah satu yang memang ditekankan adalah dari sisi sertifikasi tersebut seperti itu karena packing house bisa kami sertifikasi tapi kebun akhirnya kemudian tetap menjadi tanggung jawab dari petani tersebut sistem sertifikasinya sebenarnya sama seperti sertifikasi produk-produk lain seperti kita tahu persyaratan pengiriman ke China adalah harus ada registrasi kebun sebenarnya sama seperti itu lalu kemudian juga produk-produk lain yang sudah pernah disertifikasi salak seperti itu sebenarnya prosesnya sangat sama apa yang dilihat disini adalah ketika sudah melakukan sertifikasi berarti sudah ada SOP dalam pengembangan kebun tersebut sudah ada perawatan dalam kebun dan itu yang kemudian akan memudahkan ketika kemudian setelah sudah mendapatkan National GAP-nya minimal kita sudah bisa mempunyai ketelusuruhan lahan dan yang kemudian bisa ditingkatkan lagi adalah ketika kemudian kita bisa bekerja sama untuk melakukan sertifikasi internasional seperti Global GAP ataupun juga sertifikasi Social Responsibility seperti itu kaitannya kemudian dengan dengan ini ya dengan dengan pemasaran seperti itu memang harus dari tiga pihak seperti kalau kami merasakan ya artinya kalau misalnya kita semua mengandalkan pemerintah balik lagi para Atani disini sudah cerita tadi ada keterbatasan pasti dengan produk yang dibantu atau yang dikembangkan itu sangat banyak sekali sebenarnya jenis-jenis produk yang dikembangkan tapi kalau mengandalkan eksportnya sendiri tentu juga pasti ada keterbatasan seperti itu karena kami basisnya biasanya di negara di negara awal sehingga tidak selalu kami mempunyai akses kepada pasar mengetahui secara penuh apa sih sebenarnya perkembangan yang ada di pasar tersebut balik lagi sudah tahu pasarnya seperti apa sudah tahu bagaimana caranya memproduksi produk tersebut kalau petani tidak melihat itu sebagai produk yang strategis tidak melihat pengembangannya sebagai sesuatu hal yang menjanjikan tentu juga tidak bisa seperti itu pada sejauh ini kalau dari sisi promosi dan pengembangannya kami banyak memanfaatkan produk-produk yang sudah dikenal sebelumnya dari negara lain seperti misalnya sudah terkenal sebelumnya dari Thailand atau dari Malaysia yang kemudian ketika Thailand atau Malaysia itu off season atau Vietnam itu off season kami bisa memanfaatkan itu menawarkan produk dari Indonesia yang kami coba cari suplainya sepanjang tahun tersebut itu salah satu sebenarnya kunci dari produk Indonesia kalau kita bekerja dengan produk yang sangat baru memang agak lebih sulit karena tanggung jawab marketingnya itu jatuhnya kepada negara tersebut misalnya kalau kita bicara salak salak itulah salah satu produk yang sangat khas Indonesia Thailand punya tapi beda bentuknya jadi pemasarannya sepenuhnya sangat amat bergantung dengan bagaimana effort dari pemerintah effort dari eksportir dan juga bagaimana effort dari partner kami di negara tujuan yang kemudian tertarik untuk mengembangkan produk tersebut membuka pasar lebih lagi untuk Indonesia terima kasih kami persidakkan ke Pak Hari dari Washington terima kasih Pak Moderator memang ini semoga jawaban kami bisa apa namanya menjawab keraguan dari Bapak Ibu terkait dengan strategi memang untuk eksport itu pastilah sama antara baik yang disampaikan Atani Jepang maupun Atani Brussel Belgia bahwa kuantitas kualitas keberlanjutan itu mutlak dan ini semua dimulai dari sangat-sangat basic yaitu dari mulai benih pupuk dan pesticidanya artinya selagi Bapak tidak concern tidak memperhatikan bahwa ternyata pupuk atau pesticida yang Bapak gunakan Bapak Ibu gunakan itu ternyata mengandung bahan kimia ya tentunya kimia itu akan tersedot masuk ke dalam tanaman dan akhirnya sampai ke dalam buah begitu dites di USDA EFIS Animal and Plant Health Inspection Service di Amerika kandungan residunya kembali lagi itu mungkin di atas standar katakan harusnya 0,01 ternyata kandungan kimia dari pesticidanya masuk ke buah 0,1 mg sehingga pasti direjek jadi ini benar-benar pertanian yang termanage dengan baik dari sejak awal penanaman gitu dan tentunya standar-standar setiap negara berbeda kalau kami disini menggunakan USDA EFIS yaitu US United States Department of Agriculture USDA nah sepanjang pengiriman buah segar itu dalam bentuk bulk artinya dalam bentuk apa bukan proses food ya segar gitu nah itu memang larinya akan diperiksa oleh USDA EFIS Animal and Plant Health Inspection Service tapi kalau itu bapak mengirim jus buah bapak ibu mengirim jus buah maka nanti yang meriksa akan FDA atau Food and Drug Administration itu sama dengan BPOM-nya di Jakarta FDA itu nah yang tidak kalah penting ini adalah beberapa tahun kebelakang sekitar mungkin 8 tahun kebelakang ini yang namanya traceability itu penting jadi pada saat bapak ibu petani itu memetik buah itu ada kodenya itu dari pohon yang mana itu dipetik pada hari apa pukul berapa kenapa demikian Amerika sangat rigid karena pada saat nanti konsumen keracunan itu bisa di recall produk produk yang tertanggal sekian tarik dari pasar jadi punya petani teknologi sampai situ ini udah bukan barcode lagi dan bukan QR code lagi jadi traceability ini penting memang bagus pada saat nanti ada masalah hanya tangga segitu yang hanya ditarik betul tapi teknologi membuat catatan itu oleh petani kita tentunya saya pikir butuh perjuangan luar biasa dari Kementan bisa-bisa tentunya dengan dukungan yang diberikan unit kerja terkait bisa tapi luar biasa effort yang di apa namanya effort yang di keluarkan dan mungkin jangan-jangan butuh waktu lama dan mungkin Bu Margaretha juga mengalami hal demikian di tempat lain atau di negara lain terkait petani yang tadi disampaikan bahwa kami kan kecil produksinya bagaimana kalau kami bisa berpeluang untuk ekspor sebetulnya bisa sepanjang masuk dalam kelompok tani nah di sisi lain tentunya kelompok tani ini akan punya kekuatan kalau memang di dalam satu desa Bapak Bapak sepakat membuat jeruk keprok umpamanya atau mungkin apa namanya jenis mandarin tapi sepakat nih 15 petani mungkin kecil-kecil lahannya tapi karena digabung akhirnya produksinya menjadi banyak memang bicara ekspor ke Amerika tidak bisa individu tentunya kalau Bapak ada apa-apa rugi perusahaan distributor begitu Bapak bilang oh maaf saya kena hama sudah selesai gitu Bapak nggak bisa kirim di sisi lain petani kena denda karena nggak bisa setor kirim ekspor tepat pada waktunya jadi sudah jatuh ke timpat tangga gitu ibaratnya jadi apa namanya apa hal ini yang tentunya menjadi perlu diperhatikan di sisi lain kirim sampel merupakan strategi yang cukup jitu ya strateginya ini begini Bapak bisa berkomunikasi dahulu dengan calon importer yang sudah saya sampaikan di dalam website Atani Washington DC nanti di dalam website itu Bapak bisa komunikasi langsung seperti yang saya sudah sampaikan sehingga nanti kiriman sampel bisa diajukan ke mereka dan mereka nanti yang mengurus sepanjang mereka suka rasanya mereka suka bentuknya saya pikir nanti mereka tentunya juga ingin mencari profit ya jadi begitu mereka kepincut atau senang dengan produk Bapak tentunya mereka akan berjuang gimana caranya mengimport produk dari Bapak mungkin itu terima kasih baik terima kasih Pak Hari jadi teman-teman semua rencananya kemarin kita ada tiga kuis tapi karena waktu tidak mencukupi kita dua saja tadi yang kemudian kami sebutkan satunya akan kami tambahkan untuk hadiah nanti pengisi from evaluasi jadi pemenang untuk YouTube kami sebutkan adalah Iqbal Agri jawabannya adalah Citrus Histric jadi bukan kafir lem ya jadi Citrus Histric silahkan nanti menghubungi panitia kemudian pemenang Zoom-nya adalah Plaster N jawabannya adalah Atani di Roma negara Italia jadi Bapak Ibu ini kami beri waktu satu menit untuk closing statement dan kami ibu juga sebelumnya untuk teman-teman yang ada di Zoom untuk mengaktifkan videonya karena setelah closing statement nanti kita akan ambil screenshot dari gambar di Zoom dan setelah itu ada penutupan oleh Kepala Balai Kami Pak Arwanto untuk menutup serial webinar kali ini nah ini sambil untuk closing statement ada pertanyaan menarik yang nanti silahkan dimasukkan di closing statement ya jadi dari Pak Ali Busni dari Zoom dari BB Biogen pertanyaan untuk ketiga pembicara Atani setelah mengikuti materi pembicara dari atasnya di Jepang Eropa dan US menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memperlihatkan betapa sulitnya bisa masuk ke pasar mereka baik itu dari segi aturan kriteria dan harga mungkin Indonesia sebaiknya bagaimana mengejar ekspor atau memenuhi kebutuhan pasar domestik sehingga kita impurnya minimalis silahkan nanti jawabannya dimasukkan ke closing statement juga kami persilahkan masing-masing urut dari depan tadi ya dari Atani Jepang kami persilahkan untuk closing statement makasih Pak Moderator yang pertama pada petani mari mulai dari sekarang terapkan good agriculture practices sehingga bisa memenuhi 3K kualitas kuantitas kontinuitas buat eksportir mari bekerja sama dengan petani bimbing petani fasilitasi petani sehingga 3G terpenuhi keterlulusuran dan standar terpenuhi kepada BB Biogen kita tetap ekspor produk-produk buah yang kita sudah surplus di dalam negeri dan kita dorong untuk branding buah-buah yang tadi dapat info dari Pak Teguh sudah ada 250 varietas ceruk yang dihasilkan oleh Bali Jastro saya sangat surprise saya tidak tahu itu karena Lidbang belum melakukan branding jadi Bapak dari Balit Biogen dari Lidbang saya juga Lidbang tetanggaan kita Pak saya dari PSKP mari kita mulai branding buah-buahan kita sehingga buah Nusantara tidak saja dikenal oleh para penelitinya tapi juga dikenal publik mereka memulai mencintai buah Nusantara dan menjadi tuan rumah di negara sendiri sisanya mari kita ekspor terima kasih terima kasih Bu langsung ke Bu Wahida silahkan saya langsung saja supaya singkat kalau saya pikir untuk menjadi eksportif seperti Ibu Margareta mari kita sama-sama pahami bahwa ini seperti ini climb up the ladder artinya otomatis di tier paling atas yang memang sudah layak dengan segala macam persyaratan untuk bisa melakukan ekspor dan saya pikir apa yang dilakukan Ibu Margareta dari Java Fresh itu menjadi contoh kesiapan kita untuk bisa memasuki pasar buah di negara manapun yang kedua karena memang saya Pak Ali ini teman saya kalau buat saya kita jangan lengah gitu ya karena pasar domestik kita itu sangat besar jangan sampai medium income klasis yang dijadikan target untuk buah impor itu lebih banyak dilirik oleh importir daripada petani di negeri kita sendiri saya pikir edukasi dari anak-anak akan manfaat buah lokal akan ketersediaan buah lokal akan keunggulan buah lokal mulai sekarang itu harus ditanamkan dan saya pikir badan Litbang memiliki peran besar di situ untuk menghadirkan bibit unggul bibit berkualitas dengan keragaman yang sangat luar biasa seperti yang di tadi bilang sudah saatnya kita branding buah kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri anak-anak lebih cinta buah lokal dibandingkan buah impor kasih baik langsung ke Pak Ari silahkan Pak Ari satu menit Pak maksimal ada Pak Ari maaf saya lupa jadi terima kasih saya tiga poin saja satu saya berharap pelaku pasar belajar dari ekspert yang telah berhasil contohnya disini Bu Margareta dan masih banyak lagi tentunya pelaku pasar yang berhasil telah mengekspor terutama khususnya yang ke Amerika lalu kedua ikuti penyuluh dan juga temuan hasil-hasil teknologi yang sudah dilakukan balik bangtan mengingat hasil penelitian ini sudah diakui artinya hasilnya pasti baik ketimbang kita juga mencoba-coba sehingga mebutuhkan waktu yang makin lama lagi ketiga jangan berhenti mencoba dalam arti kata jangan patah arang atau terkadang dari desa tertentu bisa ekspor contoh dari Jogja sebuah rumah bisa mengekspor sambal homemade saya belum men-trace dari mana sambalnya tapi dari Jogja ini ada rekan ngaduk sendiri lolos masuk Amerika luar biasa artinya ada contoh-contoh yang bisa kita tiru saya pikir itu saja semangat kita semua semua pihak baik akademisi juga eksportir produsen dan para pejabat terkait terima kasih baik terima kasih terakhir Bu Margarita kami persilahkan Bu maksimal satu menit ya terima kasih kelihatannya memang susah begitu ya kelihatannya masih jauh sekali angka kita masih defisit dan sebagainya persyaratannya begitu banyak tetapi kita nggak sendiri kok kita bareng-bareng disini kita punya Pak Hari kita punya Bu Wahida kita punya Bu Nuriyanti kita ada Pak Harwanto kita punya kita punya setiap orang yang mau kerjasama dan bareng-bareng sama kita yang penting kita punya potensinya Indonesia punya potensi itu kita adalah salah satu produsen buat tropis terbesar itu sudah potensi yang luar biasa sekali mulai sekarang kita bisa gandengan tangan bareng-bareng dan kita coba jalanin jadi tuan rumah di negara kita sendiri dan juga jadi tuan rumah di dunia bukan cuma sekedar suasem bada tapi jadi lumung pangan dunia terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya jadi kita memang impornya itu tidak terlalu banyak ya 100 ribu ton dan produksi kita lebih dari 2 juta ton artinya apa? artinya 4 sampai 5 persen saja tetap memang kualitas produk dalam negeri itu perlu kita tingkatkan baik Bapak Ibu semuanya kami berikan informasi lagi ke seluruh peserta semua materi nanti bisa diambil di download di telegramnya Bali Jestro silahkan masuk ke situ dan kemudian e-sertifikat juga akan kami kirim di situ kemudian notulin juga tadi juga Mbak Tis sudah foto sudah selesai kami terakhir ada penutupan dari kepala balik kami Pak Arwanto jadi sekitar 2 menit kami mohon Bapak Ibu bersabar langsung saja kepada beliau Bapak Arwanto kami persilahkan baik Bapak Ibu sekalian beserta webinar keempat Bali Jestro jadi sebelum kami tutup saya ingin menggarisbawahi bahwa webinar 1, 2, 3, 4 ini sudah kita gelar berbagai informasi yang sangat luar biasa menurut saya sudah terketakan potensi sudah terketakan peluang sudah terketakan tantangan kayak apa karena itu saya menggarisbawahi marik bersinergi antara pelaku agribusnis mulai petani mungkin atasnya petani dan pemerintah karena tadi betul kalau kita berjalan sendiri saya yakin semua akan sulit oleh karena itu mari kita saling bergandengan menjahit diri menunai potensi oleh karena itu dalam rangka untuk mengakhiri ini sekali lagi mari kita petani kita ubah pola pikir kita bagaimana bertani yang baik ikuti gap yang ada mungkin GAP GHB dan seterusnya oleh karena itu dalam rangka untuk mengakhiri ini saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber mulai dari Jepang Bu Inung kemudian Bu Ida dari Brussel kemudian Pak Ari dari Washington dan yang akan terakhirnya Bu Margaret dari Indonesia dan semua para peserta yang sangat setia mengikuti sudah 3 jam oleh karena itu sekali lagi saya sampai terima kasih atas partisipasinya atas kesabarannya untuk bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir karena itu sekali lagi atas nama panitia dan lembaga kalau ada kurang lebihnya kami secara berbagi kelembagaan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta dan narasumber yang kita cintai semua semoga kita sehat semua dalam rangka pandemi COVID-19 salam sehat